PENJALANGGARAAN PON 20 PAPUA Dari Febrian mengucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan PON 20 PAPUA Tahun 2021 Halo, saya Enakwa Urba, saya mau mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya PON 20 PAPUA 2021 TAR BISA Dintang kulit, keriting rambut, aku Papua Halo, selamat siang semuanya para pecinta sepatu roda di seluruh Indonesia Acara Sarasehan pada siang hari ini akan segera kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Salam olahraga Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas segala ridonya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat Kami BB Persi Rosi Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara semua Atas pengikuti acara Sarasehan pada siang hari ini Dan bersama ini kami akan menyampaikan Susunan acara Yaitu yang pertama Dengan sambutan oleh Sekretaris Jenderal BB Persi Rosi, Bapak Felix Wanggai Dan yang kedua Moderator Bincang-bincang adalah moderator di sini Diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Bapak Junedi Dan untuk acara ketiga Presentasi narasumber Yang pertama dari Wakuntum Bidang Bidang Pres KKK CIP-APEL Kedua Wakuntum Bidang Bungan Marmar Geriri KKK Ibu Marila Dan yang ketiga dari Kabin Pempres KK Nur Nurman Dan yang terakhir tentunya dari pimpinan BUMN PT Nindya Karya Dalam hal pada hari ini akan dibakili oleh Bapak Fatahila Dan untuk acara berikutnya adalah penutupan Yang akan ditutup juga oleh Sekjen BB Persi Rosi Untuk memulai acara pada siang hari ini Pertama akan acara dimulai dengan sambutan dari Sekjen BB Persi Rosi Kepada Bapak Felix Wanggai dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, om swastiastu Salam anggap Salam Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kakak-kakak dari seluruh daerah di tanah air Indonesia yang kita cintai. Tidak terasa waktu terus berjalan dan hari ini syukur kita dapat bertemu melalui virtual meeting ini. Ini tentu adalah pertemuan yang sangat berharga untuk kita semua. Kita bisa bersatu rahim dan juga nanti berbagi cerita dalam sebuah bincang-bincang yang kita sebut sarasehan virtual yang kita mengambil tema pada hari ini peraturan standar internasional di inline speed dan strategi pelaksanaannya di Indonesia. Kita tentu dari PP Persorosi selalu mendoakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, KKKK selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam melindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu satu tema besar kita adalah untuk membangun sepatu roda ini di seluruh tanah air sehingga kita ingin bahwa pembinaan prestasi, pembinaan organisasi, kemudian juga pembinaan atlet-atlet muda, talent-talent muda kita ini selalu berjalan dari waktu-waktu. Tetapi tentu kita sebagai instans-spot-spot, sebagai bagian dalam konteks komunitas internasional, sebagai komunitas global, tentu ada protokol yang sama-sama kita ikuti. Ada internasional protokol yang kita ikuti dan kita terapkan dalam konteks Indonesia. Tentu penerapannya kita bisa menentangkan beberapa hal. Tentu dari sisi kesiapan sempurna manusia, dalam arti misalnya kekuatan wawasan, pengalaman, dari misalnya pelati, dari juri, kemudian dari ekosistem di sepatu roda, termasuk-tentu dari berbagai komunitas, hak-hak-hak dan sebagainya. Di hari ini, kita mengambil tema bagaimana kita membaca, bagaimana kita membedah, regulasi-regulasi internasional yang kaitan dengan lain-lain speed, dan bagaimana kita menerapkan dalam konteks Indonesia. Dan tentu kita menerapkan dari beberapa, baik dalam konteks event ataupun kompetisi, tapi kita juga tentu terapkan dalam proses pembinaan ataupun pelatihan-pelatihan yang kita sedang laksanakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga besar sepatu roda di tanah air, kita berbahagia di kesibukan semua kita, di tengah-tengah kita telah hadir ini. Kami sangat berterima kasih, tentu kepada khususnya dari bidang pembinaan prestasi, dari Waketum Bin Pes ke Jeffrey Abel yang juga jauh-jauh dari Papua baru hadir di hari ini. Kemudian beliau nanti akan sharing perkembangan persiapan menuju Roto Pohon Papua. Kemudian kedua, nanti Kak Merina akan menyampaikan juga tentang bagaimana membedah regulasi internasional ini, dan bagaimana penerapan di berbagai negara yang saat ini sedang dilaksanakan. Kemudian beliau adalah Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Yang ketiga, nanti kita akan mendengar sharing bagaimana nanti penerapan ya dalam konteks Indonesia. Nanti dari Kepala Bidang Bin Pes, kita Kak Norman akan menyampaikan sharing tentang persiapan dalam konteks Indonesia. Dan terakhir, ini tentu kita sebagai sebuah ekosistem di dunia skot roda, tentu akan pasti juga didukung dengan bagaimana sarana-prasarana. Karena dari sisi SDM, kemudian dari sisi software, komunitas misalnya di bidang IT, tapi kemudian juga kita pasti didukung oleh bagaimana kesiapan, sirkuit kita, ataupun stadion kita. Dan di tengah-tengah kita hadir salah satu BUMN terbaik di Indonesia, dalam hal ini PT Nidiakar ya, Kakak Fatahila, ini yang sudah cukup lama di Papua untuk membangun sirkuit kita. Nanti namanya ini pasti nanti beliau yang akan menyampaikan kepada kita semua persiapan-persiapan, dan juga mungkin ada gambar-gambar terbaru ya yang akan disampaikan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran narasumber yang berkompeten untuk menyampaikan. Ini adalah bincang-bincang santai kita, jadi kami juga mengharapkan nanti dalam dialog, kami mengharapkan juga nanti pandangan, saran, masukan dari Bapak, Ibu, dari saudara-saudara, kakak-kakak semua yang hadir di pertemuan kita ini. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang juga mendukung acara ini. Ini pertemuan seminar virtual ini, ini sedang dilaksanakan di satu titik di kantor Powerslide di Bekasi, dan juga dalam pelaksanaan ini ada beberapa kegiatan juga yang didukung oleh PT. PSK, kemudian juga dari Rody Project, juga beberapa hal, dan mudah-mudahan ini menjadi kita harus selalu membangun ekosistem baik di dunia olahraga, dunia usaha, dan juga dalam konteks industri olahraga di Indonesia. Itu menjadi sebuah bagian untuk membesarkan olahraga yang kita cintai ini. Demikian dari kami, selamat berdiskusi, bincang-bincang santai keluarga besar sepatu roda di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Salam olahraga, salam sepatu roda. Maju. Terima kasih Sekjen PB Persirwasi, Bapak Pelik Banggai atas sambutannya. Dan untuk acara inti pada hari ini, secara sehan kita akan dimoderatorin atau dipimpin oleh Bapak Junaidi selaku waketum bidang organisasi. Kepada Bapak Junaidi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ati yang luar biasa. Ini seperti apa ya, seperti kita di MC-in oleh Anggun C. Sasmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajikan. Dan salam olahraga. Baik, Bapak Ibu sekalian terima kasih. Saya tadi sudah cek, partisipan sudah mencapai hampir 50 ya, Mas Yas. Jadi acara ini luar biasa juga panah-panah anusias dari kawan-kawan kita di daerah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Acara sarasan atau yang santai secara persetual tentang membedah peraturan terbaru internasional Inline Speed Skate dan penerapannya di Indonesia ini. Hadir di tengah-tengah kita. Bapak, yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal PB Porsorosi, Bapak Felik Wanggai, selamat datang Bapak. Kemudian yang tak kalah penting dan gantengnya ini. Dan beliau ini luar biasa juga dedikasinya terhadap perkembangan sepatu roda di Indonesia. Jauh-jauh datang dari Papua. Bapak Wakil Ketua Umum Bin Pres, Saudara Jepri Abel. Kemudian di dunia Inline Skate Speed, ini sudah tidak asing lagi lah. Ini Mbak Marina Yoh, beliau juga adalah salah satu Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri. Selamat datang Mbak Erie. Kemudian tim Bin Pres ini, dari Kabin Bin Pres, Saudara Faisal Norman, selamat datang. Dan tak kalah pentingnya juga, terselenggaranya acara PONANTI di Papua. Dari Project Manager PTN India Karya, Saudara Patahila, selamat datang. Baik, Bapak-Ibu sekalian, acara saraesan ini adalah nanti akan mempresentasikan masing-masing bapak-bapak yang luar biasa di hadapan kita ini akan mempresentasikan apa saja. Baik itu tentang persiapan PON di Papua, atau juga membedah tentang peraturan-peraturan atau regulasi standar internasional yang berlaku saat ini. Untuk itu, kesempatan pertama kita berikan kepada Wakil Ketua Umum Bidang Bin Pres, Saudara Jepri Abel, untuk memaparkan persiapan tentang road to PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Waktu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di hari minggu ini. Shalom. Untuk memulai ini, kita harus memahami tentang yel-yel di dunia olahraga. Pada saat saya menyebutkan salam olahraga, audiens menyebut jaya. Pada saat saya menyebut Papua, audiens menjawab dengan torang bisa. Salam olahraga. Papua luar biasa. Itulah slogannya kita. Orang bisa, kita bisa, orang Bapak pun bisa Karena esensi pembangunan BMI luar biasa di Indonesia yang kali ini Menitipkan pada fokus-fokus pelaksanaan PON Saya berterima kasih kepada Bapak Sekretan Jenderal PB Porserosi, Bapak Felix Wanggai Terus yang datang juga jauh-jauh dari bumi Borneo Waketum OKK atau Waketum Organisasi Bapak Junaidi Dan saya bersama partner di bidang hubungan luar negeri Yaitu Waketum Hubungan Luar Negeri Yang juga adalah legend dari Sepatu Roda Indonesia Yaitu Saudari Eri Marinayo Dan di dalam tim BIMPres ini saya didampingi oleh seorang legend juga Dan mantan pelatih timnas di Asian Games lalu yaitu Bapak Faisal Norman Dan ada pula dari Ninja Karya sebagai kontraktor atau main kontraktor Yang membangun venue terbaik di Asia Tenggara kini Dengan berstandar internasional mendapatkan legitimate dari Worscat Dan dengan menggunakan final coating dari WESMACO Bapak Fatahila, Satena Teknik Terima kasih Saya masuk kepada materi tentang kesiapan PON Khususnya cabur sepatu roda Ya disitu ada kata torang bisa ya Yang slide pertama itulah yang akan kita pakai disana dan dimana-mana Ya kata torang bisa berarti kami bisa Maknanya sangat mendalam Torang berarti kita Sebagai orang Papua kami merasa bisa Untuk bisa memiliki kesetaraan Dengan teman-teman secara nasional dalam sebuah penyelanggaran multi event terbesar di tanah air Yaitu PON Dengan mempertandingkan 37 cabur dengan 56 disiplin Papua sudah melakukan persiapan yang sangat jauh sebelumnya Untuk menyambut event tersebut Lanjut Slide kedua Itu kalau bisa terbaca Itu statement dari Pak Gubernur Papua Tentang bagaimanapun itu harus terjadi di tanah Papua Karena kita merasa bisa Maka saatnya kita harus menunjukkan kepada Indonesia bahkan dunia bahwa Papua bisa Untuk menjadi penyelanggaran sebuah multi event Tentu multi event dari semua cabur yang diharapkan ada yang berstandar internasional Dan kita berharap nanti pada saat 2032 pada saat bidding Indonesia menjadi tuan rumah olimpik Maka kami juga optimis Papua akan bisa dijadikan salah satu venue Atau beberapa venue yang ada di Papua yang kini menjadi venue internasional Menjadi host dalam perhelatan olimpik apabila Indonesia menang bidding pada tahun 2032 Baik lanjut Pak Lanjut Oke kepada audiens semua itu ada 12 nomor pertandingan kita 12 nomor terdiri dari putra dan putri Lanjut Jadwal tanding di pon dari seluruh cabur Kalau sepatu roda bertanding pada tanggal 26 Sampai tanggal 1 Itu mempertandingkan dari ITT sampai TTT Dari individual time trial Tanggal 1 kita berakhir dengan team time trial Tanggal 2 pembukaan pon Seluruh aktivitas kegiatan pertandingan atau game time di tanah Papua pada saat perhelatan pon Dihentikan untuk menghadiri acara opening ceremony tanggal 2 Tanggal 3 sepatu roda menutup kegiatan dengan maraton putra putri Dengan mengambil venue jembatan merah atau jembatan Yoteva sebagai ikon pariwisata di Indonesia sekarang ini Lanjut Itulah beberapa gambaran teknik tentang pembangunan venue Yang memang dipersyaratkan dari Warsgate Lanjut Nah inilah Cat yang kita pakai di sana pada lintasan 100 meter 200 meter Pada lintasan 200 meter menggunakan C101 HP Roller Profesional dari Vesmako Lanjut Itu pada saat bulan lalu kita melakukan kunjungan bersama team di venue Lanjut Ini kondisi indoor Ya Saat itu monitoring dari PB PON Silahkan lanjut Lanjut Pak Lanjut Baik secara teknikal ini sudah ada proses pengaspalan Sudah ada proses pengaspalan yang dilakukan oleh PT. India Karya sebagai menkon Proses yang sangat detail dan sangat presisi Karena harus mendapatkan formula yang benar-benar fix Based on rekom dari Warsgate Lanjut Nah inilah timing system yang akan kita pakai My Left dan Links Links ini dari Amerika Yang punya sejarah dalam kegiatan-kegiatan multi event sebagai timing system yang direkomendasikan Lanjut 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 Nah ini banyak hal yang dibicarakan dalam timing system Silahkan dilanjut nanti ada diagram pelaksanaannya Operasionalnya gimana Lanjut Lanjut Pak Lanjut Nah ini sudah mulai masuk kepada spesifiknya ya Bagaimana input data masuk Ya mulai dari start Sampai pelaksanaan pertandingan dan finishnya seperti apa Ini sudah ada mulai kelihatan Bahkan entrance gate pun ID-ID akan disortir lewat mekanisme yang tepat dengan cara demikian Transponder atlet pun ada di sana Lanjut ke halaman berikut Di dalam transponder menyimpan data-data atlet Nah disitulah sirkulasinya Circle dari input processing dan output Mulai dari persiapan registrasi Mulai dari entry by name dari seru atlet dan entry by number Semua atlet itu sudah ada di dalam Sampai pada processing pertandingannya di record Dan menjadi satu laporan pada saat output atau result Ya Dan ini semua terintegrasi dengan baik Ya Based on internet dan ethernet Lanjut Lanjut Next Lanjut Lanjut Pak Timing sistem dari links itu sudah melewati standar teknis dari ICU ya Jadi mereka ISU Jadi standarisasi dalam pengukuran yang spesifik Khusus di bidang-bidang olahraga Yang ter-record secara internasional Lanjut Nah lanjut Ini bagian yang tadi tampilan di pertama kita Dimana Saudara kita Raffi Ahmad dan teman-teman selebriti lain merupakan bagian yang di-endorse Yang khusus untuk mempromosikan PON Papua nanti Lanjut Pak Saya kira sudah mau habis nih Oke Sudah bagian terakhir adalah Terima kasih Sudah selesai Pak Sekien Pak Moderator Pak Wakil Ketua Mokaka Saya kembalikan Salam olahraga Papua Baik Terima kasih Atas presentasi yang disampaikan oleh Bung Jep Priabel Beliau ini juga Selain Waketum Bin Pres di PB Posterosi Masuk kepanitian di PB PON PB PON Khusus Apa namanya Pelaksanaan PON di Papua Kemudian Bapak Ibu sekalian Mungkin nanti Apa yang dipaparkan oleh Para narasumber nanti ini Kita akan tanggapi Ya Mungkin ada sesi tanya jawab Tetapi ini nanti setelah seluruh Para narasumber Menyampaikan Materinya Baik Bapak Ibu sekalian Kita lanjut dengan Mbak Eri Mari Nayo Selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Beliau ini Akan membedah Peraturan Atau regulasi standar internasional Tentang Inland Speed Skate Ya Mungkin Banyak Apa namanya Regulasi-regulasi baru Yang akan Diterapkan Di PON Papua nanti Silahkan Mbak Eri Terima kasih Selamat siang Semuanya teman-teman Salam sejahtera Yang terhormat Wakil Ketua Satu-satunya Wakil Kedua Bidang Organisasi Pak Jun Lalu ada Wakil Ketum Bin Press Pak Jeffrey Pak Sekjen Pak Felix Kabit Bin Press Mas Norman Dan dari BUMN PT Nindakarya Mas Fatahila Terima kasih atas kesempatannya Jadi Mungkin saya bisa Sedikit memberikan konteks Kenapa Ini akhirnya kita Kita laksanakan Jadi Mungkin teman-teman Ada yang Tahu bahwa Saya sudah main Sparroda Lumayan lama Mas Norman Sebenarnya juga Pelatih saya Dan Saya bisa bilang Pelatih yang Salah satu pelatih yang terbaik Di Indonesia Namun ada satu hal yang Menurut saya Bisa kita improve bersama Jadi Saya pertama kali ikut pon itu Di tahun 2000 Sebenarnya Di Jawa Timur Di Malang Dan saya Ikut pon terakhir kali itu Di 2016 Di Jawa Barat Jadi Kurang lebih udah Lima kali pon ya Nah Di sini Sebenarnya dengan Pengalaman yang ada Saya melihat Kayaknya Regenerasi Kita Dari teman-teman Daerah-daerah Banyaknya daerah Serta pengetahuan kita Atau peningkatan Time record kita itu Masih bisa Di improve Dengan Prestasi yang Pernah saya capai Yang bisa dibilang Cukup konsisten Selama Lima kali pon Itu kan berarti 20 tahun ya Itu Sebenarnya Membuka Harusnya membuka Mata kita semua Bahwa Seharusnya Kita harus Punya Generasi baru Yang jauh lebih baik Daripada Apa yang sudah terjadi sebelumnya Nah Terima kasih juga Kesempatannya Karena Saya juga diberikan Kepercayaan lah Untuk bisa sharing Dan untuk bisa memberi Tahu Tentang apa yang Mungkin sebelumnya Pada saat kita tanding Juga kita belum tahu Dan Kita belum pernah Mencapai Taraf Internasional Seperti target Yang kita inginkan Karena di saat kita sudah Berada di sana Pastinya Support-support Dari Pihak-pihak Misalnya pemerintah Atau support dari Sponsor Atau support dari Siapapun itu Harusnya bisa bertambah Dan dengan Kata lain Kita juga Sebagai atlet Gitu Juga akan Mengalami kemajuan Yang berbeda Dibandingkan dengan Level yang sebelumnya Jadi Kira-kira itu Konteksnya Dan Selama masa Covid ini Sebenarnya Kita harus Berterima kasih juga Sebenarnya Meskipun kita Semua pada Tidak tanding Selama Covid Tapi Kita sebenarnya Dipaksa Untuk Tidak gagap Teknologi Jadi Sebenarnya Kita bisa Connect satu sama lain Meskipun Hanya lewat laptop Meskipun Ya Meskipun Lewat zoom Kita gak bisa Bertemu langsung Tapi kita masih bisa Berkomunikasi Nah dari situ Sebenarnya Membuat Teman-teman Kita mungkin Bisa lebih sering Melakukan ini Meskipun Covid sudah berakhir ya Sebab Banyak sekali Pengetahuan-pengetahuan Atau Komunikasi-komunikasi Yang harus kita Sebarkan Keseluruh Indonesia Agar Pemerataan Dan peningkatan prestasi Sepat roda ini Juga Bisa serentak Di Indonesia Jadi Ya kira-kira Kurang lebih Backgroundnya Begitu Mungkin Kita bisa masuk Ke Slide-nya Oke Jadi Slide ini Sebenarnya Kita bikin Berdua Bareng Saya sama Mas Norman Nanti diawali Dengan saya dulu Itu tentang Peraturan Internasional Secara umum Namun Kita tidak Mengimplementasikannya 100% Di Indonesia Maksudnya Untuk yang PON Ya Untuk PON 2021 Di Papua Namun Saya akan memberikan Gambaran Secara umum Di dunia Internasional Kejuaraan dunia Itu sebenarnya Pertandingannya Seperti apa Nah jadi Pertandingan ini Jenis lombanya Sebenarnya Baru Sebenarnya Tidak baru-baru Amat Tetapi Ada beberapa Modifikasi Yang mungkin Teman-teman Butuh tahu Atau teman-teman Yang memang Sudah Bermimpi Untuk Gue mau ikut Kejuaraan dunia Nih Di tahun 2022 Apa aja sih Mata lombanya Nah ini Untuk Track Track Harusnya teman-teman Sudah tahu ya Di circuit Dan road Yang di jalan Atau di aspal Untuk track Itu ada 200 meter Dual time trial Lalu ada 500 plus day Lalu ada 1000 meter sprint 10.000 Point dan elim Nah ini Mungkin Garis bawah ya 10.000 Eliminasi Jadi Di dunia itu Track Sudah gak ada Yang 15 Kilometer lagi Tapi 10 Kilometer Eliminasi Lalu ada Relay 3000 meter Jadi Di mata lomba track Mungkin yang bisa Digaris bawahi Yang kita belum pernah Lakukan adalah 200 meter Dual time trial Kita belum pernah Lakukan itu Lalu 10.000 Eliminasi Biasanya kita Lakukannya 15 kilo Lalu Untuk yang Road Ini 100 meter Sprint Kita sudah pernah Lakukan Lalu Satu lap Sprint Itu menggantikan 500 meter Jadi Biasanya Road itu 500 meter Biaspal Tapi sekarang Pertandingannya Hanya Satu lap Lalu Untuk Point 10.000 Meter Ini masih Sama dengan Yang sebelumnya Dan Eliminasi Pun perlu Digaris bawahi Karena Di kejuaraan dunia Sebelumnya Eliminasinya Itu 20 Kilometer Tapi Sekarang Menjadi 15 Kilometer Lalu Yang terakhir Ada Marathon Marathon Sama sih 42.195 Meter Oke Bisa lanjut Oke Nah Sebelum kita mulai Lebih dalam Mungkin ada beberapa Kamus penting Atau Terms-terms Yang teman-teman Dengar Tapi Mungkin cuma dengar itu Sebagai buzzword Jadi Nggak ngerti Disebut-sebut Tapi Nggak ngerti Jadi Mungkin kita bisa bahas Satu-satu Saya bisa mulai Dari yang paling atas Itu adalah Safety zone Jadi Di safety zone ini Sebenarnya 2 meter ke dalam Lapangan Itu harus kosong Tidak boleh Ada yang menempati Di situ Bahkan Judges pun Tidak boleh Ada di situ Jadi Jaraknya 2 meter Lalu ada No skating zone No skating zone Itu sebenarnya Adalah area Yang digambarkan Oleh garis-garis Kalau Apa Teman-teman Judges Biasanya nyebutnya Ini garis-garis Pembunuh ini Kenapa? Karena dia Tinggi Sekitar Kalau nggak salah 5 mm Jadi nanti Kalau misalnya Teman-teman Melewati Atau melintasi Garis tersebut Teman-teman Bisa jatuh Nah Itu 50 cm Kedalam Oke Lalu ada RR Reduction In Rank Reduction In Rank Itu artinya Penurunan Ranking Skaters Dikarenakan Terjadinya Sports Fault Jadi Kalau misalnya Teman-teman Urutannya Kesatu Atau Kedua Lalu melakukan Kesalahan Ada possibility Juri akan Mengambil Keputusan Posisinya Bukan di situ Lagi Tapi Posisinya Dituker Turun ke bawah Lalu ada Skater lain Yang naik ke atas Nanti kita bisa Beda Alasannya Kenapa Lalu ada Sports Fault Nah Yang berikutnya Itu Tidak saya kasih tahu Sekarang Kenapa Karena kita akan Beda satu-satu Dengan Lumayan detail Jadi ada Sports Fault Technical Fault False Start Exit Of course Trajectory Warning DSQ Atau Disqualification Dan terakhir Ada Relay Zone Oke Bisa lanjut Oke Sebelum Masuk Ke Pembedahan Tadi Satu-satu Kita bisa Lihat Ini sebenarnya Lapangan Spatruda Kita Saya Membayangkan Tengahnya Warnanya Biru Luarnya Warnanya Merah Oh Sama Kayak Gitu Di Papua Oh Biru Dan Kuning Oke Jadi Ada Beberapa Garis Yang Bisa Dibilang Itu Penting Disitu Oke Jadi Yang Nomor Satu Itu Kita Bisa Sebut Garis Yang Paling Utama Yaitu Garis Finish Lokasinya Bukan Di Tengah Tapi Agak Maju Kedepan Mendekati Ketikungan Jadi Itu Garis Finish Untuk Bisa Dibilang Semua Mata Lomba Kecuali Dual Time Trial Untuk 2A Dan 2B Itulah Garis Di Tengah 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 Semuanya Itu Garis Yang Dipakai Oleh Dual Time Trial Jadi Ada Skaters Yang Berdiri Di 2A Dan Ada Skaters Yang Berdiri Di 2B Jadi Nanti Mereka Melakukan Satu Lab Lalu Waktunya Dihitung Itu Dual Tentrial Lalu Untuk 2A Juga Digunakan Sebagai Start 500 Meter Plus D Jadi 500 Meternya Mungkin Sebenarnya Kalau Dihitung Lebih Maju Sedikit Dari 2A Karena Finish Nya Di Garis Nomor 1 Tetapi Untuk Kejuan Dunia Permulaannya Sudah Ditarik Garis Tengah Yaitu Di 2A Itu Yang Namanya 500 Meter Plus Ada Huruf D Besar Disitu Lalu Dengan Nomor 3 Saya Lupa Ngasih Nomor Satu Lagi Ada Satu Garis Di Sebelah Garis Nomor 1 Jadi Dari Nomor 3 Ke Garis Nomor 4 Itu Relay Zone Relay Zone Jadi Batas Awal Kapan Skaters Boleh Melakukan Pergantian Pemain Dan Batas Akhir Kapan Skaters Boleh Melakukan Pergantian Pemain Jadi Jangan Salah Bukan Nomor Satu Jadi Sebenarnya Pergantian Permain Itu Bisa Dilakukan Di Garis Sesudah Nomor Satu Itu Patokannya Adalah Lurusannya Itu Sudah Berakhir Dan Radius Belokan Sudah Dimulai Lalu Disitu Ada Kayak Semacam Tanda Kecil Belah Ketupat Sebenarnya Saya Gambaran Sebagai Gambaran Dari Nose Skating Zone Lalu Untuk Yang Ada Tanda Panah Itu Safety Zone Jadi Yang Saya Bilang 2 Meter Kedalam Itu Tidak Boleh Ada Apapun Jajus Tidak Boleh Berdiri Disitu Dan Peralatan Peralatan Pertandingan Pun Tidak Boleh Ada Disitu Tapi Yang Dilambangkan Dengan Garis Itu Yang Belah Ketupat 50 cm Oke Boleh Lanjut Oke Kayaknya Kelebihan Satu Sebelumnya Ada Ya Betul Oke Jadi Sebelum Masuk ke Sports Fold Kita ke Technical Fold Dulu Nah Ini Mungkin Yang Benar Benar Teman Teman Harus Perhatikan Kenapa Karena Sering Terjadi Kesalahan Kecil Disini Tapi Impactnya Bisa Sampai Keluar Dari Pertandingan Jadi Ini Kita Akan Terapkan Di PON Jadi Yang Mau Ikut PON Tolong Dihafalkan Pelatihnya Juga Jangan Cuma Jajus Tapi Pelatihnya Juga Harus Ngeti Kalau Perlu Dikasih Info Juga Ke Orang Tua Atlet Jadi Ada Tiga Sebenarnya Technical Fold Ada False Start Ada Exit Of course Sama Wrong Relay Untuk Yang False Start Anggepannya Anggepannya Adalah Pada Saat Start Itu Mendahului Aba-aba Anggepannya Seperti Itu Jadi Kita Bagi Jadi Dua Kenapa Karena Sanksinya Beda Jadi Must Start Atau Yang Jalannya Bareng-bareng Terus Ada Dual Time Trial Dan Relay Kalau Start Itu Ada Komando In Position Set Lalu Ada Bunyi Pistol Itu Untuk Yang Sprint Tapi Kalau Misalnya Untuk Yang Jarak Jauh In Posisinya Diganti Dengan Attention Nah Jadi Setelah Kata Set Skaters Hanya Diperbolehkan Untuk Melakukan Satu Gerakan Tambahan Lalu Berikutnya Tidak Boleh Ada Pergerakan Lagi Sampai Pistol Ditembakkan Jadi Gerakan Tambahannya Itu Adalah Kalau Ada Gerakan Kedua Setelah Aba-ba Set Apapun Itu Baik Tangannya Gerak Rodanya Meluncur Atau Pantat Turun Itu Langsung Dianggap Dengan False Start Oke Lalu Kalau Misalnya Kaki Pertama Yang Di Depan Misalnya Kita Start Di Depannya Kaki Kiri Nah Di Skates Yang Kiri Itu Rodanya Sudah Melintasin Garis Start Yang Pertama Dan Garis Start Yang Kedua Kan Ada Garis Kedua Di Belakang Nah Itu Juga Masuk False Start Disitu Itu Warning Kalau False Start Dua Kali Itu Langsung Disqualifikasi Dan Jangan Lupa Itu Diakumulasi Dari Hit Sampai Final Untuk Yang Must Start Dual Time Trial Dan Relay Untuk Yang Individual Time Trial Itu Sama Tapi Berarti Individual Time Trial Itu Tidak Ada Aba Dari Judges Tetapi Skates Kesnya Itu Keluar Dari Start Kedua Nah Itu Warning Dan Disqualifikasinya Sama Satu Kali Dua Kali Tetapi Tidak Diakumulasi Dari Hit Sampai Final Jadi Kalau Misalnya Di Hit Dia Udah Ngelakuin False Start Satu Kali Begitu Final Dia Ngelakuin Lagi Satu Kali Masih Gak Apa Tapi Begitu Yang Kedua Di Final Disqualifikasi Itu Nanti Tandanya Adalah DSQ TF Oke Itu Tentang False Start Lalu Berikutnya Ada Exit Of Course Exit Of Course Ini Sangat Simple Simple Nya Adalah Kalau Skaters Melintasi Garis Dalam Itu Mau Satu Kaki Atau Mau Dua Kaki Itu Disqualifikasi Tapi Kalau Misalnya Skaters Ini Melintasi Garis Dalam Dikarenakan Terpaksa Misalnya Ada Lawan Yang Jatuh Lalu Ingin Menghindari Atau Kedorong Ada Obstruction Dari Skaters Lain Jadinya Kedorong Kedalam Nah Itu Kita Anggapnya Tidak Apa-apa Involuntary Jadi Kalau Misalnya Kalian Voluntary Masuk Disqualifikasi Ya Nah Mungkin Perlu Diperhatikan Juga Untuk Teman-teman Di Puan Papua Banyak Matalomba ITT Disitu Kan Ada Garis Pastinya Kan Kita Pakai Treg Internasional Juga Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Menyentuh Garis Itu Di Matalomba Yang Individual Itu Disqualifikasi Itu Tolong Di 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 Perhatikan Dicatat Diingat Dihafal Dan Ingatin Juga Teman-teman Lalu Yang ketiga Adalah Wrong Relay Jadi Pada Saat Matalomba Relay Itu Ada Beberapa Pelanggaran-pelanggaran Yang mungkin Terjadi Contohnya Adalah Tidak Melakukan Relay Di Dalam Relay Zone Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Itu Melakukan Pergantian Pemain Tetapi Sebelum Relay Zone Atau Sesudah Relay Zone Dan Oh iya Kalau Di dalam Relay Zone Tapi Caranya Bukan Mendorong Pake Dua Tangan Itu Anggepannya Bukan Relay Jadi Itu Akan Disqualifikasi Technical Fault Di SQTF Satu Orang Melakukan Sama Dengan Satu Tim Yang Kena Ya Betul Jadi Nyawamu Adalah Nyawa Tim Lalu Berikutnya Adalah Melakukan Relay Di Luar Relay Zone Oh Sorry Ini Perbedaannya Adalah Sorry Dengan Yang Pertama Tadi Tidak Melakukan Relay Di Relay Zone Juga Berlaku Jika Ada Skaters Yang Masuk Relay Zone Tapi Tidak Didorong Sama Temannya Jadi Ya Bisa Dibilang Kayak Dia Terlalu Cepet Masuk Atau Dia Diseng Aja Masuk Nah Itu Anggepannya Disqualifikasi Kalau Yang Kedua Lebih Meng-emphasize Terhadap Terjadinya Pendorongan Itu Lewat Dari Garis Yang Ujung Nah Biasanya Di Kejuaraan Indonesia Agak Jarang Terjadi Kenapa 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 Teman 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 Masih Berpikir Relay Zonen Itu Berakhir Di Garis Finish Tapi Kalau Misalnya Kejuaraan Di Luar Mungkin Ada Yang Sering Nonton Video Di Youtube Kejuaraan Internasional Kok Dorong-dorongannya Bisa Terjadi Sampai Kedeket Tikungan Ya Karena Peraturannya Memang Bukan Di Garis Finish Tapi Peraturannya Adalah Di Garis Batas Terakhir Lurusan Saturan Yang Ketiga Adalah Masuk Relay Zone Sebelum Skater Terakhir Finish Oke Ini Yang Saya Rasa Belum Pada Tahu Sama Sekali Belum Pada Tahu Atau Cuma Ikut Teman Temannya Aja Mungkin Kalau Relay Itu Ingat Nunggunya Di Ujung Di Belokan Di Tengah Itu Batas Awal Relay Zone Itu Betul Tetapi Pada Saat Terakhir Pelari Terakhir Itu Finish Jadi Pelari Terakhir Dari Tim Terakhir Yang Paling Kalah Itu Belum Masuk Ke Garis Finish Itu Teman Teman Ada Yang Suka Masuk Relay Zone Tapi Saya Harus Tekankan Di Kenapa Jadi Itu Peraturan Yang Berlaku Di Tahun 2019 2020 Bahkan Disitu Aja Mungkin Teman Teman Masih Ada Yang Miss Tapi Sekarang Di Tahun 2021 Itu Baru Sekitar Tiga Hari Yang Lalu Di Upload Peraturan Barunya Itu Ternyata Ada Perubahan Lagi Perubahannya Adalah Pelari Terakhir Dari Setiap Tim Itu Boleh Melewati Relay Zone Meskipun Meskipun Pelari Terakhir Terakhir Dari Tim Yang Paling Kalah Belum Finish Jadi Ingat Cuma Pelari Terakhir Doang Pelari Kesatu Sama Pelari Kedua Tidak Boleh Harus Menunggu Oke Boleh Next Slide Berikutnya Adalah Sports Vault Jadi Tadi DSQ TF Sekarang DSQ SF Sports Vault Itu Kita Bisa Bagi Jadi Empat Bagian Besar Trajectory Obstruction Assistance To skaters Sama No Respect Of Jury Jadi Trajectory Itu Sebenarnya Emphasis Nya Adalah Di Garis Di Jalur Lurus Terakhir Sebelum Finish Nah Ini Mungkin Teman-teman Juga Menggunakan Kata-kata Trajectory Sebagai Kata-kata Yang Lucu Gitu Karena Belum Pernah Denger Trajectory Itu Apa Terus Sering Disebut Sebut Bahkan Sampai Hari Ini Kadang Saya Juga Masih Tanya Trajectory Itu Sebenarnya Kalau Dalam Kamus Merriam Webster Itu Sebenarnya Cuman Jalur Dimana Sebuah Objek Terbang Atau Melintas Sesuai Dengan Jarak Yang Paling Optimal Gitu Gitu Betul Garis Garis Perlintasan Apa Hubungannya Sama Sepetroda Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Melihat Gambar Yang Paling Atas Itu Disitu Tidak Ada Garis Finish Di Atasnya Ada Tulisan Oke Disitu Bukan Ada Garis Finish Jadi Artinya Kalau Misalnya Belum Di Lurusan Terakhir Sebelum Finish Teman-teman Sebenarnya Free Untuk Bisa Mengambil Jalur Mau Dari Tikungan Keluar Mau Masuk Ke Dalam Monggo Dari Dalam Mau Masuk Keluar Juga Monggo Terserah Trajektorinya Dipersilahkan Mau Seperti Apa Tetapi Nanti Kita Harus Memperhatikan Peraturan Berikutnya Obstruction Lalu Di Gambar Kedua Itu Ada Garis Finish Di Ujung Jadi Di Lurusan Terakhir Sebelum Finish Teman-teman Itu Tidak Boleh Melakukan Trajektori Kiri Nah Ini Saya Berusaha Untuk Mengartikan Rulebook World Skate Apa Maksudnya Trajektori Kiri Kalau Di Gambar Kedua Keluar Dari Tikungan Itu Artinya Dia Tidak Melakukan Trajektori Kiri Kanan Dia Lurus Dan Itu Oke Tapi Di Gambar Ketiga Dia Melakukan Trajektori Kiri Kenapa Keluar Tikungan Dia Ngambil Kedalam Kekiri Nah Itu Tidak Boleh Tapi Pertanyaannya Trajektori Kanan Boleh Atau Enggak Jawabannya Boleh Jadi Kalau Misalnya Dia Melakukan Ketika Ketika Tikungan Terakhir Dia Mau Berpindah Ke Jalur Kanan Padahal Titik Keluarnya Setelah Tikungan Itu Sebenarnya Masih Di Dalam Itu Boleh Tapi Nanti Kita Bahas Di Peraturan Yang Kedua Yang Obstraction Apa Yang Membuat Trajektori Kiri Kanan Ini Salah Jadi Obstraction Untuk Must Start Itu Terjadi Kalau Skater Depan Menghalang Skater Di Belakangnya Dengan Kata Lain Pada Saat Finish An Lurus Lurusan Mau Kalian Trajektori Kekiri Ata Kanan Kalau Kekiri Udah Pasti Gak Boleh Udah Pasti Disqualified Tapi Kalau Misalnya Trajektori Kanan Belakangnya Ada Skater Dan Kalian Merugikan Dia Itu Itu Akan Hitungannya Sports Vault Oke Lalu Ada Yang Kedua Adalah Skater Memaksa Untuk Masuk Rombongan Dan Membahayakan Skater Lain Itu Juga Sports Vault Terus Ada Skater Yang Sudah Meng-overlap Tetapi Melakukan Obstruction Terhadap Skater Lain Jadi Udah Jago Nih Dia Udah Ninggal Di Depan Tapi Dia Melakukan Memberikan Kerugian Terhadap Skater Lain Biasanya Yang Bukan Timnya Sendiri Nah Itu Sports Vault Lalu Sanksinya Apa Sanksinya Adalah Untuk Matalomba Sprint Jadi Sprint Sprint yang must start Itu adalah 500 meter plus D Dan 1000 meter Ini perlu diingat Nih Kalau misalnya disini ada judges Yang ikutan juga Perlu diingat Nih Di sprint itu Tidak ada warning Di sprint itu Cuma ada dua Ada Reduce ranking Dan Disqualifikasi Kalau misalnya Sprintnya itu Bukan final Jadi masih hit Atau semi final Kalau sengaja Itu disqualifikasi Kalau tidak sengaja Itu reduce in rank Kalau di final Oh Kayaknya saya Salah ngetik tuh Yang final Kata sengaja Maksud saya tuh Mau nulis Di final Sengaja Enggak sengaja Disqualifikasi Kayak gitu Ya Jadi Nanti kalau misalnya Teman-teman Di pertandingan berikutnya Dan panitia Atau dari PB Postulosi Juga sudah Mengendorse Ayo kita harus Terapkan peraturan ini Nah teman-teman Juga mesti tahu lah Dari jauh-jauh hari Kenapa ada Keputusan diskualifikasi Kenapa Tidak ada warning Di 500 meter Ya karena memang Di internasional juga Kayak gitu Ya Jadi banyak juga Ada juga lah Skaters-skaters yang Udah capek-capek Masuk final Taunya Dia melakukan Kesalahan Di final Dan itu langsung Diskualifikasi Ya Lalu yang kedua Dalam pertandingan Bukan sprint Contohnya Point elimination Points atau elimination Itu warning Ada batas lah istilahnya Warning ke satu Warning ke dua Dan Warning yang ketiga Itu sama dengan Diskualifikasi Dan ini Diakumulasi Dari hit sampai final Mungkin teman-teman Jarang Melakukan hit Untuk Point eliminasi Tapi kalau di Kejuaraan dunia Karena pesertanya Banyak sekali Itu Biasanya kalau di atas 30 orang Itu akan dibuat Hit Sebelum masuk ke Babak final Jadi finalnya maksimal 30 orang Nah itu kalau misalnya Di hit dia udah ngelakuin Warning dua kali Di final dia ngelakuin Warning sekali lagi Maka Dia akan Diskualifikasi Lalu Sanksi berikutnya adalah Perubahan assignment Pada saat Pertandingan point Jadi Teman-teman tahu Pada saat point itu Yang paling depan Dapat Dapat point Dua Yang kedua Masuk Dapat point Satu Tetapi kalau misalnya Kedua skaters tersebut Salah satu aja Atau dua-duanya Melakukan kesalahan Assignment Angka Point dua Dan satu Itu bisa juga Diberikan kepada Skaters lain Sama juga dengan Eliminasi Misalnya Pada saat Eliminasi Saya udah Paling belakang nih Udah pasti nih Kayak eliminasi Saya taunya di bagian Rombongan depan Ada yang ngelakuin Kesalahan Dan Kesalahannya berat Sampai menyebabkan Diskualifikasi Saya untung tuh Gak kena Eliminasi Yang eliminasi adalah Yang melakukan Diskualifikasi Sedangkan pertanyaan lagi Mungkin Gimana cara taunya Yang mana warning Yang mana diskualifikasi sih Jawabannya adalah Judges Judge yang ada di lapangan Mereka lah yang memberikan Diskresi penilaian Apakah pelanggaran ini Misalnya sengaja Atau tidak disengaja Atau merugikan Pihak lain Sampai sebesar apa Nah itulah yang Diputuskan oleh Judges Lapangan Untuk memberikan Keputusan Atlet ini sebenarnya Melakukan Kesalahan sports fault Yang berakibat warning Atau berakibat diskualifikasi Jadi Itu juga kenapa Judges lapangan Bukan Hanya Orang yang ada di ujung Bawa bendera kuning Bendera merah Dulu biasanya kita Kayak gitu Jadi Itu sebenarnya Sudah gak ada lagi Bendera kuning Bendera merah Yang ada Mereka itu Bawa Ht Kenapa? Karena mereka harus Komunikasi cepat Sama chief rivernya Chief rivernya Harus langsung ambil Keputusan Dan mereka langsung nyatet Nomor BIB berapa Melakukan pelanggaran Terhadap BIB berapa Nanti chief rivernya Di lab yang sama Apalagi kalau point elimination Waduh Itu konsentrasinya Harus tinggi banget Jadi judges Kita harus cepat Ambil keputusan Sebelum labnya Bertambah lagi Dan ada case baru Yang harus kita putuskan lagi Jadi bayangin Yang jadi judges Sebenarnya itu semuanya Harus certified Kalau enggak Keputusannya nanti Tidak tepat Lalu bisa menimbulkan Keributan nanti Oke Lalu yang ketiga ada Assistance to skaters Jadi di semua race Kalau misalnya ada skaters Yang menerima bantuan Dari siapapun Atau skaters yang jatuh nih Dia masih bisa berdiri sendiri Tapi terus dia dibantuin Sama siapapun itulah Untuk berdiri Terus di jalan lagi Nah itu gak boleh Jadi itu disqualified Sports fault Yang terakhir ada No respect of jury Jadi Kapan saja Dalam periode kompetisi Jika skaters Tidak menghormati Keputusan juri Ataupun melakukan Perecehan terhadap juri Itu bisa dikenakan Disqualifikasi Sports fault Ini Ada ekstensinya Ekstensinya adalah Di halaman berikutnya Boleh Jadi Setelah sports fault Itu ada Disiplinary fault Jadi ada Beberapa item Empat item juga Ada fair play Ada aggression Ada team fault Ada misconduct Against jury Ini sebenarnya adalah Ekstensi dari sports fault Yang Dinilai Atlet ini Melakukan Suatu pelanggaran Yang berat sekali Baik terhadap Lawan-lawannya Misalnya Dia melakukan Obstruction Tapi Obstructionnya itu Berlebihan Sampai lawannya Jatuh Dan Merugikan orang Dan kelihatan Bahwa itu Disengaja sekali Nah itu kita bisa Anggap sebagai Aggression Bukan hanya Obstruction Atau ada juga nih Tim fault Dia sengaja Melakukan sesuatu Untuk menjatuhkan Lawannya Lalu Supaya Timmate-nya itu Menang Nah itu Baik Pelaku Mau pelakor Mau penerima Itu sama-sama Disqualifikasi Ya Jadi Hati-hati Gak cuma pelakor aja Yang kena Penerima benefit Juga kena Kalau Disqualifikasi Disiplin Disiplin Revolts Oh sorry Mungkin saya ada Typo sedikit Jadi yang sebelah kanan Sanksinya itu Sebenarnya Oh sorry Semua sanksi itu Bukan SF ya Tapi DF ya Itu bisa aja Atlet dikeluarkan Dari seluruh Angkaian kompetisi Jadi Yang pertandingan berikutnya Atlet gak boleh Main lagi Oke Lalu yang kedua Atau atlet Discourse untuk Durasi waktu tertentu Oleh Federasi Biasanya Gitu Ada beberapa Kasus di Indonesia Yang terjadi ya Ini sebenarnya Lumayan Menyedihkan Gitu Tapi memang sayangnya Kita belum bisa Bener-bener record Dengan baik Itu adalah Nyolong Kelompok umur Itu Kayaknya saya pernah Ketemu beberapa kasus Dimana Orang tuanya Sampai ngescan Kartu keluarga Oke thank you pak Akte lahir Discan Di edit Di iniin lagi Diprint lagi Diprint ulang Sampai Bentuk bayangannya Sama gitu Nah itu Bukan fair play Itu Jadi Harusnya bisa Dikenakan Disipline revolts Jadi Mungkin Mengingatkan juga ya Untuk teman-teman Bahwa Kita keluarga Di sini tuh Sebenarnya Bukan cuma sekedar Untuk mencapai Kemenangan Tapi kita juga Mencapai keberhasilan Dengan cara yang Sportif Gitu Kalau misalnya Kalah Ya udah Emang kalah Berarti Kedepannya Mesti diimprove Harus ada yang Diperhatikan Apa nih Perhatiannya ditambah Atau Makannya Dikurangin Oke Bisa lanjut Ke yang berikutnya Ya Kalau yang ini Kita udah masuk Ke Kelobok umur Jadi Ini sebenarnya Berdasarkan Dengan kejuaraan dunia Di kejuaraan dunia Itu ada Junior Senior Sama master Tapi biasanya Master Dilaksanakan Di tahun yang Sorry Di bulan yang berbeda Untuk kejuaraan dunia Junior dan senior Itu Usia 15 sampai 18 tahun Senior 19 sampai 34 Master itu 35 tahun ke atas Patokannya bukan Ulang tahun Tapi patokannya Di tahun itu Di tanggal 31 Desember Di tahun itu Di umur berapa Lalu ada Catatan tambahan Kalau di Kejaraan dunia ya Misalnya ada Atlet yang udah Mengikuti senior Di open Continental Continental itu Misalnya Asian Championship Atau Asian Games Dia gak boleh Untuk ikut junior Di World Championship Sama juga di master Kalau dia di ikut di master Dia gak bisa ikut di senior Lalu untuk Junior World Championship Itu minimal 15 tahun Kalau misalnya masih 14 tahun Mau dia sejago apa Juga Secara peraturan Dia belum boleh Ikut World Championship Lalu untuk Limit diameter roda Itu di track Dan road 110 mm Maksimal Lalu untuk maraton 125 mm Next Ini merupakan Slide terakhir sebenarnya Dari saya Ini berdasarkan Analisa Terhadap teman-teman Skaters di seluruh dunia Karena di Eropa Kolombia Taiwan Dan Korea Sama kurang lebih Nah mudah-mudahan Ini bisa dijadikan Patokan Bukan sebenarnya Bukan patokan ya Bahan pembelajaran Bahan pembelajaran Karena kenapa Kolombia adalah Negara yang Sudah terlalu sering Menjadi Diwara umum Dalam kejuaraan dunia Nah jadi bisa Tau lah Dari sana Apa yang bisa kita Pelajari Lalu Eropa Seperti Jerman Belanda Itu juga Perancis ya Itu juga Salah satu Negara-negara Yang Juga Masuk ke Top positions Namun jangan lupa Di Eropa Sama Kolombia Kita juga Mesti analisa Mereka tuh Genetik Badannya seperti apa sih Coba kita Ambil juga Benchmark Untuk di Asia Taiwan Sama Korea Meskipun Saya gak bisa bilang ya Orang-orang di Kolombia Sama Eropa Semuanya gede-gede Semua Enggak Bahkan Atlet putri Di Kolombia Itu yang menang Itu kecil Jadi sebenarnya Gak bisa Semuanya dibandingkan Apple to Apple Tapi untuk di Taiwan Sama Korea Mereka Membelakuan Kelompok umur Berdasarkan Status pendidikannya Dengan Maksimal Roda Yang Ditetapkan Jadi Ini Bahaskan analisa kami Kalau misalnya Berikutnya Indonesia Sebenarnya Mau dibawa Kemana Apakah Sebenarnya Kenapa sih Kok kita gak Bisa Masuk ke Ranking dunia Yang bisa Membuat Berita yang Tiba-tiba Menggembarkan Menggembarkan Indonesia Nah jadi Kita mesti Telusuri nih Root costnya Apa Kita telusuri juga nih Sport science-nya apa Dan Untuk melakukan hal ini Tidak ada yang lebih tepat Tidak ada orang lain yang lebih tepat Selain Kabit Bintres kita Mas Norman Silahkan Mas Norman Terima kasih Baik Terima kasih Ini Legend Dilatih Legend Luar biasa Luar biasa Jadi memang Yang dipaparkan oleh Mbak Eri Marina Tadi Regulasi-regulasi Internasional Yang memang Betul-betul Kita Hampir Luput Dari Dari Perhatian kita Untuk itu Bapak Ibu sekalian Baik itu Juri Terutama pelatih Dan atlet Itu sampaikan kepada Atlet-atlet Sehingga Apa yang disampaikan Mbak Irina tadi Kita sudah confident Bahwa kita menang Tau-tau Diskualifikasi Ya Mungkin untuk Lebih memantapkan lagi Menata penerapan Standar Internasional ini Lebih-lebih Dipertajam oleh Bung Paisal Norman Selaku Kapit Minipres B.B.Prosorosi Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang sama-sama Kita hormati Pak Sekjen B.B.Prosorosi Pak Felix Wanggai Pak Jeffrey B.B.Priabel Pak Jun Haidi Dan saya banggakan Kakak Erie Dan juga Pak Fatila Pada siang hari ini Dijinkan saya Untuk mencoba memaparkan Bagaimana penerapan Peraturan Internasional Di Indonesia Tadi mungkin Kita tertarik sama Slide terakhirnya Dari Kakak Erie Mungkin ya Yang terkait Kelompok umur Dan juga batasan roda Di Negara-negara Kuat Spat roda Yang bisa kita jadikan Benchmark mungkin Untuk pembinaan Di Indonesia Bisa ditampilkan mungkin Yang slide terakhir Dari Kak Erie Tadi Tadi Kak Erie Juga sudah menjelaskan Secara detail Bagaimana juga Peraturan Dan juga Semua yang Semua yang ada Dari luar Yang coba kita terapkan Nanti di Indonesia Mungkin yang pertama-tama Sekali Kita coba Benahi Pembinaan kita Di internal kita Di masing-masing daerah Semuanya Khususnya Terkait Ukuran roda Baik Bisa kita lihat Bersama-sama Mungkin Di sini tadi Sudah ada Kolom untuk Eropa Juga Dan Kolombia Serta di Asia sendiri Dari Taiwan Mereka Membatasi Ukuran Roda Untuk Berbagai Kategori Kelompok Umur Eropa Untuk 12 tahun Ke bawah Mungkin di kita 12 tahun Masih masuk Kelompok D Kelompok D Itu masih Dibatasi Ukuran Roda 90 Millimeter Lalu Setelah Kelompok D 13 14 Mereka Membatasi Ukuran Roda Di 100 Millimeter Setelah Itu Baru Boleh Memakai Roda 110 Millimeter Dan Ini Pernah Kita Alami Mungkin Saya Juga Pernah Ngalami Juga Dan Berdasarkan Pengalaman Itu Kita Enggak Pengen Kejadian Serupa Terjadi Lagi Kedepan Untuk Itu Coba Kita Benahi Mulai Sekarang Juga Saya Coba Mengusulkan Ke Waktu BIN Press Untuk Bisa Diterapkan Di Indonesia Terkait Ukuran Roda Karena Kita Tahu Sendiri Sekarang Sekarang Kita Sudah Mulai Membangun Venue Internasional Jati Diri Sudah Ada Suntur Sudah Ada Dan Kita Akan Lihat Venue Di Papua Sudah Ada Dan Kita Sudah Mulai Bergerak Untuk Mengimbangi Kekuatan Asia Dan Eropa Ketika Prasarana Tersebut Sudah Tersedia Alangkah Baiknya Juga Tentunya Aturan Dan Juga Khususnya Peralatan Kita Juga Bisa Mengimbangi Mereka Di Sana Juga Mulai Coba Kita Terapkan Dari Ukuran Batasan Roda Seperti Kita Tahu Di Indonesia Sebanyak Sekali Atlet-atlet Kelompok Umur Dari A B Yang Saya Lihat Sudah Sudah Mulai Memakai 100 Millimeter Bahkan Ada yang Pakai 110 Millimeter Dan Ini Sangat Riskan Karena Sekali Lagi Dengan Ukuran Tubuh Kita Yang Masih Kecil Dengan Umur Seperti Itu Akan Sangat Sulit Untuk Menguasai Teknik Khususnya Di Trek Dan Ini Yang Kita Mungkin Banyak Dari Pelatih Dari Seluruh Daerah Di Indonesia Yang Coba Mengambil Jalan Pintas Dengan Mencoba Berfikiran Mindset Adalah Lada Besar Justru Membantu Mereka Menambah Lajunya Padahal Mungkin Secara Singkat Iya Tapi Kedepannya Ini Akan Menghambat Teknik Mereka Karena Mereka Tidak Menguasai Teknik Dengan Baik Ketika Di Usia Dini Dan Ini Yang Coba Kita Benahi Dalam Waktu Dekat Mungkin Yang Paling Logis Untuk Bisa Kita Terapkan Di Indonesia Adalah Kita Coba Mengadopsi Apa yang Terjadi Di Eropa Kemarin Saya Sudah Coba Berbicara Mungkin Sharing Dengan KKRI Dan Yang Lain Mungkin Yang Paling Logis Apa Mungkinkan Nanti Kita Coba Lihat Perkembangannya Karena Ternyata Aturan Roda Di Kita Sudah Masuk Ke ADIRD Dan Ini Berarti Memerlukan Forum Seperti BUNAS Untuk Mengubahnya Jadi Mungkin Dari Sekarang Kita Bisa Sosialisasikan Terkait Rencana Ini Mudah-mudahan Bisa Diterima Dan Nanti Kedepan Sudah Bisa Diterapkan Setelah Nanti Rencana Kita Yang Di Indonesia Adalah Untuk Kelompok Umur A Sampai C Karena Saya Juga Masih 12 Tahun Kita Rencana Akan Membatasi Ukuran Roda Maksimum 90 Millimeter Lalu Untuk Kelompok Umur D Batas Roda Maksimum 100 Millimeter Dan Kemudian Untuk Junior Dan Senior Boleh Memakai Roda Maksimal 110 Millimeter Dan Itu Rencana Untuk Yang Diterapkan Di Indonesia Baik Selanjutnya Mungkin Kita Bisa Coba Menerapkan Berbagai Peraturan Standar Internasional Dan Kita Tema Sekali Ini Adalah Road To Pond Jadi Mungkin Kita Bisa Sedikit Memberikan Gambaran Terkait Pertandingan Yang Akan Nanti Di Pertandingan Di Pond Bulan September Nanti Slide Mungkin Bisa Lanjut Lanjut Lagi Baik Kalau Tadi Di Dunia Sudah Dipaparkan Sama Kakak Iri Juga Nomor 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 Yang ada di track Dan di road Memang Ini sudah Bagu Karena Sudah Masuk Di SK Kan Oleh Kondi Pusat Sehingga Yang Dipertandingkan Nanti Di Pond Adalah Sementara Ini 100 200 300 400 500 Dengan Sistem Individual Time Trial Lalu Ada 500 Metar Plus D Ada 1000 Meter 10.000 Poin Elim dan 15.000 eliminasi, masih 15.000 tadi KGRI juga sudah paparkan, tahun ini adalah eliminasi di track 10.000 dan 3.000 meter relay lalu untuk nomor pertandingan di route ada 10.000 meter team time trial dan juga marathon 42.000 meter lanjut kita akan coba bahas sedikit protokol pertandingan yang pertama adalah terkait nomor sprint, individual time trial 100 meter, 200, 300 meter 400 meter dan 500 meter untuk nomor 100 meter, 300 meter 400 dan 500 kita akan memakai start statis, start GM namun khusus 200 meter nanti dipon traponnya juga sudah sudah diterapkan start yang dipakai adalah start melayang dan melayang dan dipon nanti kita akan kita tahu ya semuanya karena venue-nya juga sudah internasional kita akan memakai timing system dan untuk bapak penyisihan akan diambil 5 waktu terbaik untuk bermain di final dan urutan start di final adalah start pertama tentu dari nomor 5 lalu 4, 3, 2, dan 1 lanjut kita masuk ke nomor master ada sprint 500 meter plus D start ini dilakukan secara master untuk kualifikasi masih diperbolehkan 4 sampai 5 atlet per hit namun untuk babak semi dan final maksimum maksimum per hit adalah 4 atlet kita berasumsi dengan kuota yang ada kita coba mulai berandai-andai kalau gambarannya adalah kalau pesertanya hanya 12 12 maka penyisihan akan diambil 8 waktu terbaik untuk bermain di semi final di babak penyisihan yang diterapkan adalah sistem waktu terbaik lalu setelah mendapat 8 waktu terbaik dari seluruh hit maka akan dipertandingkan babak semi final dengan sistem di mana hit 1 adalah berisi ranking 1 4 5 dan 8 sedangkan hit 2 adalah ranking 2 3 6 dan 7 lalu untuk di babak final maka di babak semi final yang diberlakukan adalah bukan lagi sistem waktu terbaik tapi pemenang juara 1 dan juara 2 setiap hit yang akan melaju ke babak final adapun posisi start di babak final adalah juara 1 di hit 1 berada di kotak terdalam lalu berikutnya adalah juara 1 di hit 2 lalu di sampingnya adalah juara 2 di hit 1 dan paling luar adalah juara 2 di hit 2 kita lanjut berikutnya ada nomor sprint 1000 meter sebelumnya mundur lagi ya baik ini juga kita bikin dengan asumsi bahwa memang nanti pesertanya adalah 12 karena kalau di peraturan internasional 1000 meter itu boleh diisi di bawah kuncian itu boleh diisi sampai maksimum 8 atlet jadi kalau memang pesertanya bisa melebihi asumsinya 16 kita bisa jalankan 2 hit namun kita coba asumsikan disini adalah pesertanya sebanyak 12 atlet maka sistem yang diperlakukan adalah sistem yang ada di semi final dan ini mungkin setelah starting list dari entry by name dan entry by name number semua provinsi terkumpul mungkin kita bisa dari competition manager terkait atau chief referee terkait penentuan seeded adalah kita akan coba men-seeded atlet-atlet yang rankingnya memang atau berdasarkan dari hasil di perapon atau juga ke jenis 11 atau juga unggulan dari setiap masing-masing provinsi karena kita akan coba dengan kalau dengan 12 atlet maka yang diperlakukan kita akan berjalan 2 kali bawa penyisian langsung ke final bawa penyisian dengan sistem semi final berarti kalau dengan kalau kita asumsikan ranking 1 ada ranking 1 4, 5, 8, 9, dan 12 ada di hit 1 lalu unggulan mungkin ya karena ranking ini kita gak ngambil lagi base timenya lagi di penyisian jadi kita cuma 2 kali jalan kalau kita jalanin 12 tapi pakai sistem base time berarti mereka juga sebenarnya masuk ke semifinal cuma buat nentuhin mereka ada di urutan berapa tapi kali ini mungkin kita pakai seeded langsung jadi ada di seeded 2 3, 6, 7, 10, dan 11 ada di hit 2 lalu untuk final kita gak ambil 8 kita mungkin langsung ambil 6 terbaik aja jadi memang kotak nanti yang tersedia di garis start memang kebetulan cuma ada 6 kotak terdepan jadi gak ada lagi nanti baris kedua yaitu dengan sistem juara 1 dari hit 1 apapun waktunya dia akan masuk ke final lalu ada juara 1 dari hit 2 juga seperti itu jadi juara dari masing-masing hit apapun waktunya dia akan masuk lalu sisanya adalah 4 waktu terbaik dari seluruh hit jadi nanti masing-masing pelatih mungkin bisa menyesuaikan bisa mengkondisikan kalau memang gak yakin jadi juara grup mungkin strategi yang paling tepat adalah diambil adalah dia harus memacu kecepatan dari awal karena kalau gak yakin jadi juara grup kalau mau tetap ada di final berarti kan waktunya memang harus bagus kecuali dia yakin juara grup silahkan dia gak istilahnya gak kerja defense aja gak masalah jadi memang jadi simpang sihir jadi nanti disangka disangka grupnya ini grupnya ini kuat-kuat hit satu nih grupnya kuat jadi yang main santai santai yang masuk cuma satu menangkan nomor dua terusnya malah padahal dia kuat-kuat di situ tapi waktunya jelek kalau semua dari hit dua malah hit dua semua yang masuk nanti ke final jadi mesti diantisipasi hati-hati jadi hanya juara grup yang melaju ke bawah final sisanya adalah waktu terbaik dari seluruh hit baik kita bisa lanjut berikutnya adalah relay 3000 meter baik relay 3000 meter ini kita coba berasumsi ya kalau dengan kuota yang ada hanya tujuh daerah atau tujuh tim yang bisa mempunyai bertimnya ya atletnya yang mempunyai timnya hanya tujuh daerah maka yang kita coba bagi adalah maksimum maksimum tiga tim per hit untuk babak kualifikasi jadi ada babak kualifikasi dan babak final kita mungkin bisa ngambil dari dari hasil dari perapon artinya pembagian hit hit satu mungkin berisi juara satu di perapon peringkat enam di perapon dan peringkat tujuh ada di hit satu lalu hit dua adalah peringkat dua peringkat lima dan peringkat lapan hit tiga adalah peringkat tiga dan peringkat empat nanti jadi kita gak ada lagi sistem mundia nanti kita mungkin bisa minimalisir waktu yang ada nanti di Papua nanti jadi mungkin dari sekarang masing-masing pelatih di daerah udah bisa berandai-andai kemarin posisinya ada di nomor berapa sih daerah saya jadi oh ketemu ini berarti udah punya gambaran sebenarnya buat latihan simulasi di masing-masing daerah babak final kita akan ambil base four nya sama seperti yang sebelumnya juga dengan asumsi adalah yang melolos ke babak final adalah kalau dilaksanakan dua hit maka pemenang hit satu dan pemenang hit dua ditambah dua waktu terbaik apabila dilaksanakan tiga hit maka pemenang masing-masing hit ditambah satu waktu terbaik sehingga jumlahnya empat selanjutnya baik baik kita akan masuk ke 10 ribu poin eliminasi mungkin gak ada gak ada perubahan berarti ya hanya sekali lagi kembali mengingatkan bahwa eliminasi terakhir adalah 10 atlet apabila memang terjadi eliminasi dan ini ada format untuk kalau gambaran kalau yang ikut serta adalah 30 skater 30 skater maka akan dimulai di lap ke 42 sehingga nanti tersisa sampai 10 atlet baru sudah tidak ada eliminasi lagi namun ada juga sistem overlap yang akan disisakan 5 atlet mungkin ini belum berlaku di prapon seperti kemarin tapi sekarang untuk ke depan tolong diantisipasi jadi eliminasi ketika skater yang tersisa di track adalah 10 atlet maka eliminasi sudah tidak berlaku selanjutnya adalah fokus ke overlap apabila ada atlet yang memang melakukan breakaway ketika melakukan breakaway mereka mendekati peloton besar lagi untuk meng-overlap yang akan disisakan adalah 5 atlet poin normalnya masih sama total poin normal adalah 21 kali bell dengan poin yang masuk pertama adalah 2 poin yang masuk kedua adalah 1 poin lalu poin pada lap terakhir adalah 3, 3, 2, dan 1 baik mungkin selanjutnya kita masuk ke 15 km eliminasi nah ini adalah format untuk bell eliminasi dengan asumsi 30 skater kita mungkin tidak sebanyak ini jadi kita tinggal hitung mundur nanti kalau memang jumlah pesertanya ada 15 atau ada 12 kita tinggal lihat saja 15 ada di di lab ke berapa mulai bellnya disini ada kalau 15 adalah lab mulai bellnya adalah di lab ke 22 jadi kalau kita cuma ada 12 atlet berarti kita baru mulai bell di sisa 16 lab terakhir ini dengan kondisi normal tidak ada jatuh tidak apa-apa dan yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah ini yang belum diterapkan di prapon mungkin bisa dilihat kalau di 4 lab terakhir itu bellnya adalah setiap lab jadi di format ini dijelaskan kalau di bell ke di lab ke 6 di bell itu tersisa adalah 7 atlet lalu masuk ke lab ke 5 itu maaf di lab ke 4 4 lab terakhir di bell itu tersisa ada 6 atlet lab ketiga di bell tersisa adalah 5 atlet lab kedua di bell sisa adalah 4 atlet dan lab terakhir di bell yang berhak masuk ke finish itu adalah tersisa 3 atlet jadi nanti ini belum ini belum diterapkan di prapon kemarin jadi nanti akan diterapkan di pon nanti jadi tolong dihansi pasti jadi masih kalau masih peserta masih ada 10 jadi kita masih aman tidak akan diberlakukan bell dari awal-awal jadi dilihat tabelnya lagi sekali lagi akan diberlakukan sesuai format nanti ketika ada yang jatuh ada yang terakhir juga akan berkurang kita akan berkurangin lagi bellnya nanti mengikuti jumlah atlet yang masih ada di track lanjut mungkin untuk di track sudah selesai ya ini adalah pertandingan di road ini ada gambarnya juga berarti kita akan lakukan start untuk team time trial team time trial kita akan coba lakukan start intervalnya adalah 1 menit untuk ukuran roda maksimal karena di road kita akan kita akan kita akan bebaskan untuk silakan yang memakai 125 mm dan urutan start tetap berlaku sesuai acuan dari peringkat di prapon juara 1 di prapon akan melakukan start di akhir dan perlu diingat adalah catatan waktu yang diambil oleh timer ketika finish adalah atlet urutan ketiga dari masing-masing tim yang diambil jadi bukan urutan pertama untuk sistem pengawalan diharapkan masing-masing tim ketika start dikawal oleh minimal ada dua ada dua yang wajib untuk tetap mengawal satu tim yang jalan yaitu front rider yang membuka jalan dengan minimal jarak adalah 100 meter karena ketika sudah kurang dari itu atlet akan terpacu untuk bisa mengikut motornya di passing lalu juga ada pencetat waktunya atau timer yang mengikuti di belakang untuk pencetat waktu nanti di garis finish karena kita mungkin akan mengambil tidak kriterium lagi dan selanjutnya nomor terakhir adalah nomor maraton juga dengan protokol yang sama akan dilakukan secara master kali ini lalu ukuran roda juga sama kita akan coba bebaskan silakan yang memakai 125 mm water brake cuma hanya sekali mungkin dan itu dibagikan oleh field worker petugas lapangan kita sebenarnya bukan dari official masing-masing jadi dari nanti di kilometer 21 yang ada di sana bukan pelatih atau official dari masing-masing daerah tapi yang ada adalah petugas pembagi air minum itu yang yang ditugasan memang oleh competition manager nanti sistem pengawalan juga sama terdiri from rider timer dan mobil pengangkut juga ada ambunan dan juga mungkin silakan kalau memang disiarkan secara langsung broadcast juga berhak ikut selebihnya tidak baik time trial maupun maraton tidak boleh ada diwakili ada motor lain dari daerah-daerah lain yang bisa ngawal karena benar-benar clear area ya nanti tidak boleh baik mungkin itu yang bisa disampaikan untuk penerapan yang ada di Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan oleh baik itu mbak eri dan mas norman tentang regulasi-regulasi terbaru dalam penerapannya di Indonesia bapak ibu bapak ibu sekalian mungkin kita masih ada satu narasumber sebelumnya kami menyampaikan kepada bapak ibu sekalian bahwa mohon diikuti sampai akhir acara ini karena di akhir acara kita ada door prize yaitu dua buah HP OPPO A12 dari PT Pesky kemudian satu kacamata dari Rudy Project kemudian satu skin suit, satu frame dan satu bearing dari power slide jadi Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini sampai selesai nanti quiz dipandu oleh Mbak Anggun Cezasmi alias Mbak Ati baik untuk darah sumber berikutnya Project Manager PT Ninja Karya yaitu kontraktor yang mengerjakan venue terutama venue sepatu roda di Tanah Papua untuk Bapak Fatahilah silakan waktunya oke baik ya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom yang saya hormati Bapak Sekjen Pak Felix Wanggai terima kasih Pak sudah diundang dalam acara ini Bapak Waketum bidang Bin Press Bapak Jeffrey Abel ini partner saya Pak di Papua karena beliau juga yang membantu mengawasi kegiatan kita Bapak Waketum di bidang organisasi sekaligus moderator Pak Junaidi terima kasih Pak sudah diperkenalkan tadi saya mau memperkenalkan diri sendiri tapi sudah diperkenalkan kemudian Waketum bidang hubungan luar negeri Kak Eri Marina Yoh tadi terima kasih juga sudah berkenan mendengarkan saya Bapak Bin Press di Kabit ya Pak Pak Faisal Norman oke saya gak mau berlama-lama tadi soalnya penjelasan dari Pak Jeffrey dari Kak Eri dari Bapak Faisal sudah sangat gamblang sangat detail terutama kita mau bicara yang masalah peraturan internasional kemudian penyiapan sarana dan prasarana yang berstandar internasional ini kita akan sedikit sinkron nih Kak Eri Pak Faisal karena ternyata pengalaman kami dari PT Nindya Karya dalam pembangunan venue ini luar biasa ternyata yang namanya menyiapkan venue internasional itu tidak cuma sekedar kita bangun apa yang ada spek that's it ternyata dibalik spek-spek itu dibalik pengalaman itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi mungkin bisa dimulai slide show-nya oke disini saya sedikit memberikan judul dengan nama pengembangan sarana dan prasarana inlandskate bertaraf internasional sedikit perkenalan karena saya disini satu-satunya dari eksternalnya PB Persero nama saya Muhammad Patailah saya bekerja di PT Nindya Karya Persero saat ini saya membangun arena atau venue untuk sepatu roda panahan dan dayung di PON Papua 2021 di PON ke-20 sebelum itu saya sebelumnya pernah mengerjakan beberapa proyek yang pertama itu saya pernah di Sambles Pak itu Pak Junaidi asal dari Kubur Raya Kalimantan Barat kemudian saya berpindah lagi masih di Kalimantan pembangunan Asrama Haji kemudian pembangunan jembatan pendekat overlay Samsudinur 1028 di Banjarmasin untuk runway kemudian saya mengerjakan overlay runway di Manado kemudian setelah itu saya mengerjakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasar Woma di Wamena dan terakhir saya sekarang Alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk membangun venue arena sepatu roda kenapa saya highlight previous project ini kelihatannya banyak Pak kelihatannya sedikit juga jadi tapi hal-hal ini menjadi pengalaman saya apa yang saya bawa terutama dari dua pengalaman saya di proyek overlay runway di mana proyek overlay runway ini kan sebetulnya pembangunan aspal kita melepes ulang ternyata ini terpakai Pak di sepatu roda karena arena sepatu roda ini ternyata selain menggunakan beton ternyata di satu sisi juga bisa menggunakan aspal nah saya pikir pengalaman itu cukup ternyata tidak lebih detail lagi akan saya jelaskan kita fokus ke pembangunan venue inline skate pond ke-20 di Papua 2021 di mana ruang lingkup pekerjaan kami itu dibagi ketiga skup besar yang pertama itu seperti gambar di sebelah kiri itu kita membangun bangunan utama kemudian kita di gambar tengah landscape atau penunjang-penunjangnya termasuk bangunan-bangun penunjang yang ketiga ada field of play di sini atau arena tanding yang ada di dalam bangunan di paling kiri kita bisa lihat desain terkininya itu dengan 3D yang 3D model di tengah kita lihat itu gambar dari drone bird eye view untuk landscape kemudian yang di paling kanan kita bisa lihat sebelumnya sudah di share oleh Pak Jeffrey ini ada field of play kita yang sedang di aspal tapi saya di sini mau bicara khusus untuk field of play kenapa saya bicara tentang field of play karena dari tadi kita berbicara mengenai mengadopsi peraturan internasional kita berbicara mengenai syarat-syarat roda kemudian pertandingan tapi ternyata di sini itu ada satu lagi yang masih penting yaitu arena pertandingan tersebut dimana field of play kita di dalam pembangunan ini dibagi ada 4 kategori yang secara besar yang pertama itu ada track yaitu track yang kalau dalam bahasa teknisnya itu menggunakan homologated track apa itu homologated track itu track yang diapui oleh federasi dunia dengan menggunakan produk yang sesuai dan instalasi yang sesuai jadi tidak cuma produknya tapi instalasinya pun harus sesuai yang kedua di sini ada lighting kita menggunakan dimable lighting supaya dia bisa diatur tingkat pencahayaannya kemudian yang ketiga timing system dan photo finish ini di tempat kami juga yang sekarang sedang dibangun menggunakan photo finish yang bertanding internasional dengan kamera kecepatan tinggi jadi mungkin sempat disinggung sedikit oleh Bapak Jeffrey tentang photo finishnya itu kita pakai dua photo finish Pak disitu yang kecepatan 2000 fps dan 1500 kalau saya tidak salah jadi kita framenya itu bisa 2000 frame per detik jadi kita tidak ada dusta nanti pas lagi pertandingan kemudian disitu ada sarana-sarana pelengkap lainnya seperti tribun kemudian tadi disebutkan juga ada no skate zone free zone dan lain-lain code zone itu semua sudah ada disitu termasuk fencing nah tapi khususnya hari ini saya ingin bicara mengenai track kenapa saya bicara track dan apa itu sih yang disebut homologated track homologated track itu lintasan yang diakui oleh federasi dunia dalam hal ini world skate dan dia itu tidak hanya berbicara mengenai barang atau produk karena memang secara internasional track ini hanya satu di dunia dengan karakteristik yang sangat khusus ini kondisi letasan yang memenuhi persyaratan kemudian penggunaan produk yang sesuai nanti saya jelaskan apa itu produknya tadi sempat disebut juga oleh Pak Jeffrey yaitu Kresmako kemudian yang tidak kalah penting ini ternyata harus dipasang dengan sesuai standar yang berlaku jadi kita beli produk nih kita beli dari luar negeri sudah mahal-mahal eh ternyata kita masangnya tidak sesuai atau tempatnya tidak sesuai itu tidak bisa dipakai juga ternyata disini Pak kenapa karena ternyata standarnya mereka itu sangat tinggi kita harus memenuhi keinginan mereka nanti kalau untuk masalah teknis kita bisa bicara Pak di luar lagi karena panjang kalau kita bicara teknis dari A sampai Z bagaimana kondisi asfal pengeringannya kemudian persiapan asfal kemiringan dan sebagainya nah kita disini bicara lintasan seperti apa sih yang disyaratkan bisa tolong di zoom Pak terlihat oke kita lintasan yang memiliki ukuran dan kemiringan sesuai dengan rulebook dari world skate karena ternyata kemiringannya juga kita cuma satu senti disini apa namanya toleransi yang diberikan kemudian pemilihan dari permukaan sesuai dengan kebutuhan apakah permukaan ini kita mau pakai beton atau pakai asfal walaupun secara rekomendasi itu direkomendasikan menggunakan asfal kalau kita berbicara masalah teknis kemudian penggunaan permukaan asfal yang yang tadi lebih direkomendasikan dan kebutuhan lahan untuk satu roda sebenarnya tidak besar kalau kita bilang membutuhkan lahan 40 meter x 100 meter itu kita sudah bisa jadi kita punya lahan kosong dimanapun 40 meter x 100 atau misalnya kita mau bangun ini dimana-mana di sekolah-sekolah misalnya atau kita kerjasama dengan madrasah dengan sekolah mereka punya lahan kosong yuk kita bikin yuk trek sepatu roda dan seperti apa sih yang mau kita bikin gitu kan kemudian lapisan akhir lintasan harus menggunakan produk yang diakui oleh sportscape nah tadi ini kita nyambung tadi kan kita bilang cukup nih pakai yang 40 x 100 atau pakai lintasan yang ada atau seperti apa lahan-lahan kosong kita manfaatkan karena kan kita lihat disini tujuannya adalah memasyarakatkan sepatu roda dan meningkatkan prestasi untuk melakukan itu kan tentu kita butuh lebih banyak lagi arena-arena sepatu roda atau sarana-sarana latihan karena kalau kita lihat sekarang yang memenuhi standar world skate dengan menggunakan Vesmako di Indonesia ini cuma ada dua saat ini yang pertama ada di Sunter kemudian yang sedang dibangun di Papua bisa kebayang artinya minim sekali kalau kita bicara fasilitas atau sarana-prasarana yang latihan yang sesuai dengan standar world skate nah tentu akan muncul pertanyaan nih kalau kita mau bangun arena berapa sih costnya kan kita bicara gitu ya nah kita tentuin dulu sebenarnya pertama kita mau bikin arena pertandingan atau kita cuma bikin lintasan latihan karena dua hal ini berbeda Pak sangat berbeda walaupun dengan sama-sama Vesmako nah kita mau bikin arena pertandingan misalnya yang kayak kita punya di Papua atau di Sunter kalau kita mau bikin arena pertandingan cost pasti tinggi karena kita bicara masalah tribun kita bicara masalah lahan parkir dan sebagainya fasilitas kualitas pendukung wajib ada China saat ini sedang bangun di Hangzhou itu luar biasa keren luar biasa keren tapi kita juga punya gak kalah keren lah yang di Papua ya kan untuk mengadakan pertandingan internasional harusnya kita bisa berkompetisi minimal disini kita bicara mengenai tracknya karena apa hasil dari diskusi kami dengan penyedia lintasan disini saya sebut di pertandingan untuk arena pertandingan kita wajib menggunakan Vesmako Durflex 101 SP roller profesional atau roller Durflex 100 SP profesional kalau kita menggunakan lintasan beton cuma saya disini fokus ke yang 101 karena itu lebih mudah aplikasinya cost pasti tinggi karena memang 0101 ini lebih mahal dan kemudian untuk pembangunan venue ya kita butuh lebih banyak lah dan kenapa kita pakai 101 ya karena satu-satunya homologated di dunia ini cuma dari mereka kemudian yang kedua kalau misalnya kita mau bikin lintasan latihan aja gimana Pak? bisa kita diskusi nih misalnya kemarin kita diskusi dengan dari perwakilan Vesmako Asia dengan presidennya kemudian dengan aplikator dari Korea bahwa kalau kita mau bikin lapangan latihan dengan budget yang minim kita bisa kok pakai lahan yang udah ada existing kita renovasi kita lapis asfal kita rapihin kemudian kita kita beli produknya Vesmako Dorflex 200 SP which is ini jauh lebih murah lah daripada 101 kekurangannya kita gak bisa mengadakan international competition jadi gak bisa international competition cuma kalau untuk level nasional dia bisa kita pakai memang secara record gak akan pecah disitu cuma feelnya akan sama antara 101 dan di 200 tidak ada perbedaan friksi tidak ada perbedaan gripnya itu akan sama mungkin KRI bisa cerita kali dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya mungkin pernah pakai Pesmako juga cost jelas lebih rendah karena kita tidak perlu tribun mbak kita cukup bangun lintasannya aja dengan kelengkapan kelengkapan safety misalnya disitu ada fencing ada dry nussel ini feelnya akan sangat-sangat sama nah ini yang kita mau coba encourage nih dari seluruh pengprof-pengprof ataupun dari pemda-pemda kalau kita mau bikin prestasi ya sebenarnya kita tidak perlu kos yang terlalu mahal kita bisa kok bangun ini dari scratch gitu kan dari kosong dan atau dari apa yang sudah ada misalnya di Bandung kebetulan saya tinggal di Bandung itu disana ternyata ada tempat latihan itu bisa kita kembangkan kalau memang secara lebar secara ukuran sudah standar oke kita lapis aja dengan Pesmako jadi paling tidak nanti atlet kita itu tidak gagap pas ketemu di event internasional kenapa sih kita pakai Pesmako nah ini saya jelasin beberapa alasan-alasannya satu-satunya produk yang diakui oleh WorldScape satu-satunya Pak end of story kita gak bicara lain-lain dan mandatory kalau kita mau mengadakan pertandingan dunia nanti sistematikanya bahwa setelah mereka melakukan pemasangan dengan segala macam teknisnya mereka akan mengeluarkan state kayak semacam sertifikat bahwa track ini sudah terpasang Pesmako Durflex 101 atau 100 dan dipasang dengan benar nah saat federasi dunia datang ke sini melakukan peninjauan apakah tempat ini layak tunjukkannya sertifikat itu dia akan bilang oke this is Pesmako end of story oke you can do it tapi kita akan lihat fasilitas lainnya apakah layak karena masih banyak selain track itu yang harus kita penuhi ini mungkin PR dari federasi juga untuk mengadopsi hal tersebut kemudian secara teknis karakteristiknya ini friksinya lebih kecil nah kenapa kalau friksi kecil lebih kenceng klaimnya mereka dengan atlet yang sama dan kondisi yang sama itu bisa ada perbedaan satu sampai tiga detik dan itu tinggi sekali kalau misalnya dengan speed olahraga yang menggunakan kecepatan jangan sampai nanti kita latihan di sini tanpa Fesmako kemudian kita latihan di tempat lain kita bingung karena dia licin banget gitu loh kemudian pemeliharannya lebih mudah dia gak butuh perawatan khusus kalau sudah dipasang cuk dengan air kemudian dapat digunakan untuk lintasan tanding ataupun lintasan latihan nah ini yang menarik untuk lintasan latihan instalasinya untuk lintasan latihan ini tidak memerlukan tenaga ahli khusus jadi kita bisa minta ini kita diskusi dengan mereka oke sir kita mau bikin lapangan tapi cuma buat lapangan latihan kita gak mau mecahin rekor kita gak mau bikin kejuaraan dunia bisa gak sih kita bikin ternyata mereka bilang oke you bisa bikin you pasang sendiri ini produknya asal ikutin guideline kami karena apa nanti kalau guideline itu diikutin ya minimal kita punya feel lah seperti apa sih kejuaraan dunia itu gitu loh atau track yang berstandar dunia itu seperti apa sih nah ini yang tidak kalah penting sinergi nah ini di atas itu ada foto bagaimana kondisi lokasi kita mungkin Pak Sekjin pernah kesana Pak Felix itu disitu saya dan Pak Jeffrey gak kelihatan itu ada di ujung di titik mana itu kita gak kelihatan tapi yang jelas sinergi antar stakeholder untuk mencapai merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan venue ini kenapa karena dukungan dari TD dari Pak Jeffrey saya berterima kasih sekali nih Pak Jeffrey memang dari awal pembangunan venue beliau sudah approach saya dan teman-teman dari NK supaya apa ya teman-teman India juga membangun itu tidak salah arah karena pembangunan ini ternyata kelihatannya mudah tapi rumit juga bangunannya sederhana tapi ternyata detail-detail itu harus kita perhatikan kemudian kemudian ada juga sinergi antara Korea CNR itu adalah satu-satunya aplikator di Asia yang bisa mengaplikasikan atau memasang si produk Fesmako ini dengan benar kemudian dengan India Karya sebagai main contractor Fesmako Asia juga sebagai pemilik lisensinya jadi selama ini kami juga bersinergi apa yang kami lihat di sini ya poinnya adalah ngerjain ini jangan salah-salan lebih baik kita kerjakan ini yuk kita terbuka kita maunya apa mereka open mereka lihat oke kalau kalian mau bikin kita akan support seperti itu karena ya secara jadwal juga pasti padat oke dan dengan adanya sinergi ini ya mudah-mudahan apalagi kita punya TD yang sudah berpengalaman dan di Indonesia ini cuma dua Pak yang pernah bikin ini se-Asia Tenggara track Fesmako ini cuma ada dua satu di Papua satu lagi ya di Sunter di Jakarta ya Papua boleh bangga lah untuk track ini karena fasilitasnya jauh lebih baik daripada apa yang ada di Jakarta karena kita punya timing system yang standar internasional juga oke ini penutup terakhir dari saya saya tidak panjang-panjang saya mau encourage lah seluruh teman-teman pencrop di sini yang hadir kemudian mungkin ada stakeholder-stakeholder yang memiliki channel-channel atau ada interest untuk membangun venue supaya yuk kita bangun yuk sepatu roda karena kita punya potensi loh Indonesia terakhir kali di SEA Games kalau nggak salah saya dengar saya baca beritanya kita sampai bersimas ya mungkin KRI adalah salah satu pelakunya ya Pak Faisal Norman ini pembawa mendalinya waktu itu karena kita sabu bersih sampai akhirnya negara lain bikin SEA Games nggak ada yang mau bikin sepatu roda lagi takut nggak kebagian oke tadi slide terakhir yang jelas pertama kita tentukan sasaran dari pembangunan apa sih yang mau dibangun apa kita mau bangun arena tanding ya saya dengarkan ini habis pond di Papua kita akan bikin pond di Sumatera Utara dan Aceh nah kalau memang Sumatera Utara dan Aceh mau bangun juga yuk kita sama-sama bersinergi lah dari awal tentukan sasaran kalau memang bikin lapangan tanding kita bagus nih karena kita di Sumatera di Barat kita punya satu di tengah kita punya satu di Jakarta kemudian di Timur udah punya satu paling nggak kan artinya kalau disini kita bisa bikin pertandingan di tiga region Indonesia nah kalau kita udah tahu nih kita mau bikin apa kemudian sesuaikan kebutuhan tersebut dengan ketersediaan dananya kalau memang dananya terbatas ya jangan dipaksain kita mau bikin penyuk gede-gedean gitu kan mendingan kita fokus sama apa yang mandatory ada tapi minimal kalau latihan tuh feelnya udah sama jadi kita nggak ada lagi tuh alasan ah tracknya beda nih ya kan atau misalnya rodanya udah bagus tau-tau pas lagi latihan di tracknya orang ngerasa oh tracknya keset kita nggak bisa latihan nih nggak enak kemudian yang ketiga ada perencanaan yang matang karena ini salah satu kunci kunci utama bahwa kita perencanaannya harus matang nggak bisa tuh kita ngerjain yang namanya venue kelas internasional begini kita bicaranya tuh oke lah yang penting sesuai pengalaman aja kita kerja ah udah lah segitu bisa karena kebiasaannya kita disini ya mohon maaf karena kita kadang suka menggampangkan gitu loh menyebabkan hal-hal seperti ini kemudian yang keempat libatkan seluruh stakeholders kalau kita libatkan seluruh stakeholders insyaallah ya mudah-mudahan ya tujuannya tercapai karena semuanya tuh tahu gitu loh apa yang ingin dicapai karena selama visi-misi kita sama saya yakin pasti bisa lah kemudian undang tenaga ahli jangan sungkan-sungkan undang dari tim Fesmako undang dari tim Korea CNR kalau perlu undang dari yang sudah berpengalaman dari Pak Jeffrey yang TD yang berpengalaman saya pun kalau memang diundang untuk memberikan apa diskusi-diskusi monggo saya gak ada masalah kok kita terbuka aja kita open karena buat saya ini bukan hanya sekedar profesional saya ditugaskan oleh India Korea tapi setelah saya kecemplung di dalam ini ini it's become personal for me gitu apa yang saya bisa bantu ke PB Perserwasi mudah-mudahan saya bisa kasih bantuan kemudian pengawasan dalam pelaksanaan itu jelas quality control gak boleh kita miss karena kalau ini quality control kita sampai miss costnya bisa lebih besar daripada apa yang kita kira dari awalnya kita mau save cost malah jadinya cost yang terjadi gak haru-haruan terakhir dengan perencanaan yang matang saya ulang lagi nih perencanaan tetap harus matang karena itu gak akan bisa tercapai kalau perencanaan kita tidak matang that's all thank you very much mudah-mudahan kalau memang ada diskusi lagi ke depannya saya open untuk diskusi Bapak Ibu sekalian semua dari Pengprof atau dari mana dari manapun yang menyaksikan kalau memang ada diskusi silahkan hubungi dari Pak Sekjen Pak Waketum saya open untuk diskusi yang mudah-mudahan apa yang dipaparkan disini bisa menjadi oh momennya Pak oh begini toh sebetulnya kita mau bikin gak mahal toh oh gitu loh karena ada orang-orang yang tenaga ahli disini yang siap membantu ada Pak Jeffrey ada saya ada tim dari Pesmako dari Korea SNR yang penting saya minta kalau memang ada ini sampaikan kita terbuka dari awal kita pasti support akhirnya kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom selamat sore luar biasa terima kasih Bapak Patahila atas paparannya jadi poin yang kita dapatkan dari pemaparan dari Pak Patahila tadi mewakiliin India Korea bahwa perlunya lintasan yang berstandar ya berstandar saya tidak lanjutkan internasional tetapi berstandar ini juga mungkin pesan juga buat pimpinan-pimpinan atau ketua-ketua pengproporsorosi supaya bisa bersenergi bisa berkomunikasi dengan pemerintah setempat ya agar bisa menganggarkanlah pemerintah setempat itu untuk membuat lintasan-lintasan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Patahila tadi karena prestasi akan bisa dicapai dengan fasilitas yang memadai dan menunjang untuk pencapaian prestasi itu baik Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari para narasumber mungkin sesi ini kita buka sesi tanya jawab ya oke sebelum ke sesi tanya jawab Wakil Ketua Umum BINPRES akan menyampaikan sedikit tentang apa yang belum dijelaskan tadi baik teman-teman se-Indonesia kalau kita melihat pemaparan dari tema yang ada sekarang ini semua bernuansa internasional secara garis besar kesemuanya itu akan diaplikasikan di PON Papua kita akan terapkan itu sebagai langkah awal di PON Papua dan kami berharap teman-teman PENGPROF terutama saya mungkin kasih highlight kepada provinsi yang akan menjadi tuan rumah berikut pada perhelatan PON-PON berikutnya pusu cabur sepatu roda yuk kita berpikir sampai ke arah sana kita membangun tidak tanggung-tanggung PESMAKO adalah satu satu lintasan yang memang kalau kita lihat oke sebagian orang bilang mahal sebagian orang bilang murah tetapi kalau kita melihat jangka panjangnya maintenance dari PESMAKO itu jauh lebih murah maintenance costnya itu sangat murah dibanding kita menggunakan panel coating bermerek lain kami tidak punya interes apa-apa kepada PESMAKO tetapi karena bersifat mandatori dan disinilah cikal bakal Indonesia akan berjaya kembali di tingkat Asia bahkan pada saat saya berbicara dengan Denny Lee Presiden PESMAKO Asia dia flashback kembali pada kejuaraan World Champ di Barcelona 2019 dia sendiri kaget kok atlet Indonesia sekarang sudah jauh sekali prestasinya meningkat jauh dia bisa membayangkan apabila di Indonesia ini banyak PESMAKO PESMAKO track yang dibangun sebagai venue latihan ataupun venue tanding kalau venue tanding mungkin kita bisa scope dalam konteks lebih besar yaitu PON maka Tuan Rumah punya otoritas untuk membangun itu tetapi kalau venue latihan maka saya kira mungkin di Bekasi di Jawa Barat di Malang itu bisa melakukan hal yang sama karena Durflex 200 SP itu tidak semahal 101 atau 100 jadi mari kita berpikir ke sana karena kalau memang orang lain sudah melihat ini maka kita hanya tunggu waktu bahwa kita itu akan menjadi raja di kemudian hari di Asia karena kemampuan atlet kita beliau sudah lihat sendiri waktu di Barcelona 2019 dan waktu itu kan kepotong dengan 2020 yang ada corona sampai sekarang saya kira mungkin itu yang saya tambahkan karena memang dan saya lihat juga kontraktor yang ekspor sementara ini memegang kendali di dalam pembangunan venue untuk tanding ya khusus tanding yang bersarat internasional ya sementara saya masih bisa menyatakan bahwa di dunia karya ya mungkin itu aja dulu Pak Cey kembali ke Moderna baik terima kasih jadi apa yang disampaikan Kakak Devri itu betul dan harapan kita khususnya PB Porsolosi supaya kita bisa merajai kembalilah di paling tidak di tingkat Asia untuk perhelatan ya baik Bapak Ibu sekalian sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya sesi tanya jawab nanti berapa kira-kira ini jadi ada satu dua berapa pertanyaan kita jawab kita bagi dua sesi saja dua sesi saja satu sesi tiga penanya ya tiga penanya kemudian setelah tiga penanya menanyakan apa yang ingin disampaikan kemudian kita jawab per sesi ya begitu ya Mbak Tia siap siap boleh boleh ditampilkan ya siapa penanya pertama dan kami beritahukan juga kembali kepada para peserta kawan-kawan di daerah bawah ya siap silakan Bapak perkenalkan namanya siapa dari mana ha halo selamat saya dari pencap ingin menekankan yang mengenai Tadi Pak Tony Pak Tony ya halo halo mungkin bisa dipakai handswainya pak karena suaranya tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita dengar dengan dengan baik oke halo baik baik oke oke perkenalkan nama saya Pak Tony saya dari Pengcap Kabupaten Bandung Barat ya jadi bawah Jawa Barat ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi sih memang belum disinggung masalah judges ya untuk apa saya mau tanya apakah ada gak sih jumlah standar judges untuk suatu pertandingan itu satu yang kedua tadi kan di udah ada standar nomor pertandingan yang eh standar nomor internasional gitu ya nah gitu ada juga mana yang ITT eh kebanyakan tuh banyaknya adanya yang eh masat ya atau dua itu jarang ada ada ITT gitu yang saya tahu dulu ada 300 ITT dan sekarang tuh udah udah gak ada gitu nah yang saya tanyakan adalah eh kita masih ada beberapa satu event yang memang yang harusnya itu tidak ITT tapi jadi ITT itu bagaimana kira-kira eh tanggapannya gitu nah yang selanjutnya lagi adalah untuk umur pertandingan kan kalau standar itu udah jelas junior senior nah kenapa kita masih untuk pon ini kalau yang gak salah itu dibatasi umurnya ya nah itu barangkali eh sedangkan yang saya lihat sebenarnya masih banyak eh di atas umur itu yang yang untuk bisa berprestasi lebih bahkan saya lihat pon ini sebenarnya sebagai gambaran juga atlet-atlet Indonesia supaya bisa kejenjang eh internasional nah itu terus yang terakhir adalah untuk masalah lapangan nih pembuatan lapangan tadi kan ada eh apa anggaran yang minimal untuk yang misalnya untuk latihan dengan yang untuk untuk pertandingan saya yang yang saya mau tanyakan adalah boleh gak saya tahu eh RAB-nya atau minimalnya harga eh untuk bisa memenuhi standar untuk latihan itu itu berapa gitu sedangkan yang untuk 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 bisa dipakai pertandingan internasional itu berapa biayanya yang diperlukan untuk pembangunan untuk sementara itu aja dari saya terima kasih terima kasih Pak Fattoni Beng Cap Bandung Barat silahkan selanjutnya silahkan siapa lagi Pak Yohanes dari Jambi ya ibu dari siapa bu dari mana kok melamun bu bisa pakai headset bu gak keluar suaranya bu halo assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam selamat sore dan salam singgah terampir semua jelas siapa suaranya jelas bu jelas bu dah headset ini nama-nama dari mana ya baik ya indah pak kebetulan saya ketua peng cap pengkap dari Kutai Timur Forsorosi Kutai Timur baik salam ada salam lagi kepada Mbak Eri Pak Faisal Nur tunggu lagi mengobati kangen kamar 2019 mengelaksanakan kejur Kutai Timur di Sangatat dan hormat saya kepada Pak Ngai JNPB Forsorosi Pak Abel TD Pon salam perkenalan Pak oke disini singkat saya ingin memang tertarik dengan apa yang disampaikan namun untuk peraturan saya serahkan kepada yang memang sudah men untuk perkembangan kami disini memang seperti yang Pak Pak Tahila sampaikan tadi sepertinya untuk pembangunan infrastruktur itu sudah menjadi personal gitu kepada kami para sepatu roda di daerah gitu untuk informasi Pak memang kami sudah mewujudkan sarana-pasarananya yang saat ini kemarin sempat digunakan untuk tandingan namun setelah mendengar tadi ada lapisan Vesmako itu saya lebih terobsesi lagi gitu Pak Pak untuk menggandeng stakeholder membantu menjadikannya gitu mohon boleh diberikan informasi Pak Pak Tahila untuk kisaran lapisannya saja untuk berserta instalansinya tentunya untuk lapisan Vesmako dari tali itu karena untuk apa tribun dan sebagainya penyesuaikan nanti mungkin itu saja dulu Pak terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu dari TNCAP TN Timur Ibu Irma ya siap Pak oke lanjut Pak Johannes dari Jambi Johannes bisa ditampilkan Pak Pak Johannes yang ini ya Pak dari mana ini Pak iya 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 oke terima kasih banyak ya Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih banyak halo iya dengar suara saya Pak dengar dengar Pak dengar Pak pos dengar Pak dengar Pak dengar siapa dan dari mana Pak oke pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pertama dan utama sekali perkenalkan nama saya Johannes dari Kota Jambi Winfres Kota Jambi saya terima kasih banyak kepada sumber besar pros-rosi Indonesia yang sudah mengadakan acara ini yang sangat bermanfaat sekali bagi kami-kami di daerah terutama yang haus dengan informasi tentang regulasi baru yang bertarung nasional yang mau saya tanyakan regulasi atau peraturan yang disampaikan tadi oleh Mairi tadi itu kalau saya tidak salah itu akan dikirapkan di Papua ya Pak apakah apakah ada kemungkinan ada event-event sebelum PON Papua ini apakah peraturan ini akan diberlakukan misalnya ada kejuaraan antar grup misalnya ada ide dari Pariaman memengadakan apakah ini diberlakukan sebelum PON itu pertanyaan saya Pak terima kasih Pak Hos itu saja dulu regulasi terutama masalah roda tadi itu saja Pak terima kasih baik terima kasih Pak Johannes Bintres dari Kota Jambi sesi pertama ini coba kita jawab dulu ya jadi para narasumber ini ada pertanyaan pertama dari Pak Pak Tony dari Pengcap Bandung Barat pertanyaannya itu ada empat diborong semua ini pertama jumlah maksimal juri di setiap pertandingan kemudian ada berapa banyak nomor lomba di dalam pelaksanaan PON Papua ya kan kemudian apakah apakah masih diberlakukan pembatasan umur di PON Papua dikarenakan diundurnya apa namanya diundurnya pelaksanaan PON Papua dari tahun 2020 ke 2021 selanjutnya ini mungkin untuk Pak Patahila kira-kira biaya berapa biaya pembuatan venue dengan standar PESMACO silahkan ya mungkin bisa saya jawab untuk yang terkait dengan diskusi tadi saya pertanyaan yang pertama dari Mas Watoni sama dari Pak Yohanes mungkin bisa saya jawab langsung secara bersamaan jadi sebenarnya peraturan internasional itu kita sudah terapkan di kejuaraan di tahun 2019 di Kota Timur Sangata makanya Bu Irma bisa nyapa saya karena waktu itu saya ribut banget mengenai masalah ini apa sarana-sarana yang dibutuhkan terus kita butuh kerjasama dari sisi penyelenggara Tuan-Tuan Rumah itu apa aja nah itu sebenarnya kita sudah mulai disitu kebetulan waktu itu judgesnya yang melaksanakan adalah judges yang baru saja disertifikasi kira-kira dua minggu sebelumnya di Solo waktu itu PB Prosper juga yang menyelenggarakan sertifikasi juri jadi sebenarnya untuk ininya sendiri untuk penerapannya sendiri justru sebenarnya sudah dimulai hanya saja mungkin pertanyaannya ke depannya gimana sih mungkin gak semua pertandingan terjadi seperti ini nah ini mungkin menjadi PR juga untuk PB Prosper sih kalau kita ingin komplicate these things lebih jauh sebenarnya gimana sih syarat untuk membuat suatu event apa kayak semacam kriterianya apa pada saat memberikan surat ke PB Prosper si apa yang harus dilakukan oleh panitia penyelenggara dan ekspektasi apa yang harus dipenuhi pada saat penyelenggaran event yang di-endorse oleh PB Prosper si tapi tapi rasanya sih dengan PB Prosper sudah menyelenggarakan event ini atau program ini dan sesi sharing ini harusnya ke depannya siapapun teman-teman yang ingin melaksanakan event dengan peraturan yang bisa dibilang berstandard internasional dengan struktur yang bagus itu soalnya benar-benar terbukti banget sih pada saat kita melaksanin ini di IRS 3 di Sangata dan di Friendly Match Jirta di tahun lalu itu semuanya memang tertib nah itu silahkan mengirimkan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh PB Prosper dalam rangka meminta endorsement untuk pembuatan event jadinya pada saat penyelenggaran event akan ditunjuk Cifri-Fri atau TD yang memang kompeten dan mengerti apa yang harus dilakukan seperti itu nah menyambung dengan pertanyaan sebenarnya kalau judges itu jumlahnya maksimal berapa mungkin saya bisa bilang tergantung dari siapa aja judges yang di assign karena ada judges yang berpengalaman sehingga dia bisa melakukan role merangkap gitu misalnya waktu cerita kemarin saya jadi Cifri-Fri tapi in the same time saya jadi finish judge dan saya juga jadi pencatat juga dikit gitu bisa merangkap tetapi jujur aja itu pekerjaan yang sebenarnya tidak mudah jadi kalau misalnya ada something yang bisa saya share ke teman-teman dan teman-teman juga bisa sharing lagi ke teman-temannya yang lain alangkah baiknya role yang merangkap itu dihindari gitu apalagi sebagai apa pada saat judges itu melaksanakan role-nya tanggung jawabnya itu masing-masing besar sekali bukan cuma ada di Cifri-Fri doang tapi di judges yang mencatat judges yang di lapangan yang di sisi sana sini itu mereka memiliki peranan besar saya bisa bilang berdasarkan pengalaman kemarin di jirta kita melaksanakan friendly match dengan peraturan internasional dengan 14 anggota tim panitia judges juri yang dimana kira-kira sekitar 70%-nya itu certified tapi kalau mau ditanya maksimalnya berapa itu saya sih mungkin bisa bilang sekitar 18 ya tergantung panitia ini menggunakan timing system atau tidak karena mempengaruhi penggunaan timing system bisa menghemat timer jadi kita tidak perlu timer kalau ada foto finish ada segala macam berarti kita tidak perlu finish judge yang pakai iPhone untuk slow motion itu jadi mempengaruhi banget tapi kalau saya bisa mengatakan perkiraan-perkiraan anggap saja tim juri ini berkisar dari antara 10 sampai 18 orang tergantung dari tadi perasarana yang ada dan tergantung dari pengalaman jajusnya mungkin pertanyaan berikutnya bisa dibantu ya mungkin tentang pembatasan umur bisa bisa dijelaskan oleh Waketum Bin Pres terima kasih saya langsung ke intinya dengan terjadinya pandemi Corona yang tiba-tiba merebak tahun lalu sekitar bulan Maret maka agenda besar di dunia multi event maupun single event semua digeser mundur ke 2021 event Olympic Tokyo pun tertunda satu tahun dan PON harus ditunda satu tahun artinya semua kembali ke tahun 2021 namun esensi dari pelaksanaan PON tidak merubah kriteria pembatasan umur tetap seperti yang sudah dilakukan sebelum tahun 2000 atau PON difikskan pada tahun sebelum pandemi tersebut jadi apabila atlet yang nanti tiba di Papua dia sudah umur 27 ya kita tidak akan melihat dari hal itu lagi karena kita tahu bahwa pada saat dia menjadi atlet yang memperkuat daerahnya dia itu pada saat BK dan urutan-urutannya jelas dan PON masih di 2020 kami tidak akan mempermasalahkan itu jadi tetap seperti agenda 2020 yang dipindahkan ke 2021 demikian penjabaran dari kami terima kasih baik selanjutnya mungkin Pak Fatahila bisa menjelaskan berapa kira-kira anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun venue secara utuh kemudian juga jika hanya lapisannya saja sehingga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Fatoni dan sekaligus pertanyaan dari Bu Irma dari Putai Timur silahkan baik ya ini pertanyaan dari Pak Fatoni dari Bandung Barat yang pertama tadi kalau saya catat berapa kalau kita mau bikin yang latihan terus berapa untuk pertandingan kemudian Ibu Irma tadi terima kasih pertanyaannya bagus sekali ini bagaimana kalau cuma FESMACO-nya saja oke kalau masalah total cost untuk FESMACO saya bind it by contract Pak saya gak boleh buka ya kan saya bind it by contract ini profesional Pak saya gak boleh buka tapi satu yang bisa saya buka begini kalau untuk kita mau bikin lapangan latihan budgetnya gak akan sebesar bikin tanding kita bisa saya bisa kasih kisi-kisi deh kalau bikin latihan ini termasuk fencing kemudian persiapan betonnya ya untuk konkret yang di sekitarnya itu kan dia dibutuh konkret itu 15-20 miliar kurang lebih tergantung dari kondisi daerah yang jelas satu itu kemudian ketersediaan material di daerah yang jelas kalau harga FESMACO saya gak bisa disclose itu tadi seperti yang saya sampaikan di akhir persentase kalau memang serius mau pakai FESMACO kita mau FESMACO munggu saya bisa bantu untuk menghubungi atau silahkan direct ke FESMACO juga gak masalah cuma yang jelas mereka mau sesuatu yang serius kalau memang kita mau bikin oke kita bikin kisi-kisinya saya kasih tadi 15-20 miliar untuk arena latihan tapi kalau kita mau bikin arena tanding Hang Chow itu bikin hampir 1 triliun lebih kalau kita mau bikin benchmark kita di Papua juga dulu awalnya anggarannya besar sekali ya Pak Jeffrey 289 miliar awalnya tapi sekarang kita pangkas-pangkas supaya bisa minim sekitar 80-an miliar gitu kan nah itu kurang lebih seperti itu mungkin Pak Patoni bisa dicatat yang jelas gini kalau memang mau bikin seperti itu ajukan aja ke PM Dasar Tempat kita bicara aja angka 15-20 miliar itu safe Pak sebetulnya aman 15-20 miliar itu safe kalau kita mau bikin lapangan latihan dengan catatan kita gak usah bebasin lahan kita gak usah bebasin apa-apa ya lahan udah ada di situ jadi kita cuma bikin fasilitasnya aja nah untuk pertanyaan Bu Irma nah ini menarik nih jadi agak sedikit technical Bu Irma tadi bilang di Kaltim udah punya stadion udah ada tribun udah ada lintasannya juga udah ada ya Bu ya berarti ya Kaltim Pak Karta juga ada di sini nah untuk mengerjakan Vesmako ini kita gak bisa cuma taruh nih ada permukaan yang sekarang terus kita langsung timpa itu gak bisa karena dia membutuhkan satu asfal dengan permukaan yang khusus yang tadi saya ceritakan kalau kita mau gali teknisnya lagi ada sih memang foto-fotonya dia tuh harus porus porusnya seperti apa kemudian ada material khususnya lagi untuk pengikatnya dan pengerjaannya harus benar jadi sarannya kalau memang mau seperti itu Bu dari saya langsung ke Vesmako harganya gak akan beda jauh dari yang saya bilang sekitar segitu juga 15-20an karena itu pasti harus di-scrap dulu semua lapisan di atasnya si asfal yang existing itu di-scrap layering asfal terus kita harus bikin lagi di luarnya itu dinding penahan tanahnya lagi kayak semacam betonnya kita pasang lagi tanahnya kita asfal ulang baru kita bisa pasang Vesmako jadi kalau memang kita mau install ulang Vesmako ya kurang lebih seperti itu caranya kita harus nge-scrap itu dulu mungkin bisa menjawab ya Bu Irma dan Pak Fatoni terima kasih baik sesi pertama tiga orang pernah nanya sudah dijawab oleh narasumber betul kan selanjutnya kita masuk sesi kedua yaitu sesi terakhir ya sebelum kita menuju ke kuis silahkan siapa iim jateng iim jateng ya oke silahkan ya silahkan mas nama mas nama dan dari mana ya mas tolong di-unmute mic-nya yang di sana halo iya mas iim ya ini ya mas iim suaranya gak kedengeran coba di-unmute dulu dibuka suara speakernya masih unmute ya masih itu masih mute masih im yang tanda mic-nya itu tolong di-unmute ditekan ditekan coba coba ditampilkan masih im suaranya gak bisa kita dengar gak bisa gak bisa sudah di-unmute kah sudah ya coba dilepas itunya mas dilepas dari perangkatnya dari perangkatnya coba nah betul ya diulang mas diulang ya silahkan ya gak usah pakai set dulu ya pak ya iya iya gak usah gak usah itu aja oke terima kasih selamat sore ya kami dari saya iim dari perselusi jawa tengah ini terima kasih yang pertama kepada pb persorosi yang telah mengadakan sarasian virtual ini yang sangat membantu kami semua kemudian untuk pertanyaan singkat aja cuma sebetulnya udah tadi disampaikan oleh pak johanes dari kota jambi yaitu tentang regulasi untuk roda disini khusus untuk kri yang tadi udah menyampaikan tentang regulasi yang ingin saya tanyakan mungkin tidak jawab-jawab tadi dengan pak johanes cuma yang saya tekankan kalau misalkan posisi atlet tersebut nanti terjun di pon kemudian apakah itu berlaku untuk regulasi usia tadi jadi misalkan atlet pon dengan usia masih di bawah junior apakah regulasi roda tadi yang maksimal 100 itu berlaku atau ketika nanti sudah di pon maka regulasi roda itu tidak akan berlaku lagi meskipun usia tidak sama mungkin hanya itu aja kri terima kasih baik terima kasih Mas Iim dari Porsche Rossi Jawa Tengah selanjutnya selanjutnya Latifah Latifah silakan Ibu Latifah Halo ya tolong sore sore sebentar tolong ditampilkan Mas Ibu Latifah ya ya Ibu Latifah dari mana Bu Selanjutnya saya Latifah Ismawati saya dari Jogja dan saya mantan update-nya Mas Norman juga tim Eri juga dulu jadi gini saya mau tanya beberapa hal teknis yang nantinya akan dilakukan di pon Papua mungkin yang pertama yang pertama itu tadi di rule tadi Eri menjelaskan ada perubahan keputusan eliminasi itu kan dapat terjadi ya nah itu tuh perubahannya itu tuh kapan terus ada di batas latifnya gak tadi kan ada garis-garis waktu yang untuk start finish kemudian ada yang untuk start 200 dual time dan segala macamnya itu soalnya kan kalau keeliminasi itu ketika kita dipanggil dan kita segera ser-elim berarti kan kita otomatis harus segera keluar nah ketika ada perubahan itu itu tuh kapan ada batas titiknya misalnya sebelum tipungan mana atau bagaimana itu ada ada kesentuannya atau tidak karena kan begitu kita ternyata gak jadi di-elim nah itu kan kerugian juga tuh buat buat kita sebagai update untuk mengejar lagi gitu sementara di lab berikutnya juga masih ada elim lagi nah mungkin nanti bisa dijelaskan itu bagaimana kira-kira detailnya itu bagaimana kemudian yang kedua ketika pon nanti itu ada protes atau enggak maksudnya gini ketika kayak kemarin waktu prapon itu kan sempat terjadi ada sedikit masalah di timing system yang kita mengharapkan di pon besok ada karena juga timing system pasti lebih oke juga cuman ketika misalnya ada terjadi protes nah itu bagaimana karena tadi yang di-roll yang di-internasional kan sepertinya tidak ada pembahasan soal protes ya sementara kalau di-in Indonesia itu biasanya ada protes bayar sekian terus kita harus menunjukkan bukti juga nah itu mungkin juga bisa dijelaskan bagaimana di-internasional dan bagaimana untuk pon besok dan juga untuk pertandingan-pertandingan nanti selanjutnya itu akan bagaimana untuk sistem protes seperti itu kemudian satu hal lagi berkaitan dengan roda tadi juga roda dan umur ya itu kan bagaimana untuk kelompok umur A sampai C90 kemudian D sampai KUD maksimal 100 kemudian Jonsen maksimal 110 nah ini kalau naik kelas itu bagaimana diperbolehkan atau tidak itu bagaimana karena ada nih beberapa yang kemudian dia mau cikak uce tapi dia gak mau ganti roda dia maunya pakai 110 akhirnya dia turun di kelas B nah itu bagaimana itu aja sih terima kasih terima kasih Mbak Latifah Latifah Jogja atau Latifah Sitiran ini terima kasih nanti sekalian dijawab ya Mbak Latifah lanjut penanya terakhir dan di sesi terakhir siapa Jerry Papua Barat Papua Barat ya silahkan Jerry oh Jerry 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 ya Jerry silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat sorry juga saya Jerry dari pelatih pengkroh Papua Barat pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kira-kira kira-kira lapangan atau venue sirkuit yang akan dibuat di Papua itu akan rampung atau selesai di bulan apa oke pertanyaan kedua saya kami sebagai peserta pon nanti di Papua nanti di Papua kira-kira kami akan bisa mencoba track atau sirkuitnya di bulan apa yang terakhir pertanyaan dari saya untuk masalah roda peraturan roda yang akan segera diberlakukan oleh PB Perseroti yang sudah jelaskan oleh Mas Norman tadi apakah ada agenda terdekat dari PB untuk kejuaraan terdekatlah kira-kira di bulan apa itu akan diterapkan peraturan roda tersebut itu saja dari saya terima kasih terima kasih Bang Geri pelatih Papua Barat Bang Geri ketua pengklopnya Jerry luar biasa jadi ini para narasumber ini ada beberapa pertanyaan dari Jateng Jogja dan Papua Barat yang bisa mungkin dijawab secara bersamaan yaitu tentang roda roda ketiga ketiga daerah ini juga menanyakan kemudian dari Mbak Latifa tadi ada perubahan nomor eliminasi kemudian terakhir tentang kapan penyu selesai dan kapan bisa test drive tes lintasan silakan mungkin Mbak Eri atau Mas Norman silakan baik pertanyaan pertama tadi dari pengklop Jateng Pak Iing yang menanyakan apabila atlet kelompok umur bermain di pon lalu kembali ke kejuaraan kejuaraan antar klub atau kejuaraan nasional biasa maka gimana rencananya memang kan ukuran roda ini kan difokuskan untuk kejuaraan khusus antar klub dan antar nasional dan kelompok umur jadi memang untuk pon sendiri kan memang bebas kejuaraan jadi memang tidak disesuaikan apabila daerahnya membutuhkan atlet junior untuk ikut dalam satu tim peladanya maka tidak masalah untuk bermain di pon namun ketika kembali ke kejuaraan biasa kejuaraan antar klub maupun nasional dan turun di kelompok umurnya atlet tersebut apabila kelompok D maka sesuai dengan kembali tidak masalah jadi untuk ikut aturan yang batasan roda di kelompok umur D jadi bukan berarti dia sudah ikut pon lalu tidak bisa lagi balik lagi dan ikut ke kelompok tidak masalah kalau itu kita belum terapkan untuk di Indonesia sendiri lalu untuk Latifa untuk menghindari aturan batasan roda sudah terlanjur sekarang misalnya dia ada di kelompok C sudah terlanjur memakai rodanya 100mm apakah boleh naik kelompok umur D kita asumsikan selama dia turun di kelompok umur D walaupun kelompok umur C nanti kebijakan masing-masing dari panitia setempatnya apakah juaraan tersebut memperbolehkan naik kelompok umur tapi selama dia nanti ada di kelompok umur D berarti ukuran batasan roda yang dipakai adalah 100mm ketika dia memaksakan tetap ada di kelompok C maka dia harus tetap memakai batasan ukuran roda 90mm jadi simpelnya turun di kelompok apa dia akan turun silahkan aja menyesuaikan jadi kita sama nanti ketika di garis start mungkin di roll kalau area atau terus kalau area ketika melakukan check and recheck atlet yang akan masuk ke track mungkin juga bisa dilihat nanti ukuran rodanya jadi ketika ada roda di kelompok umur C C yang memakai roda dari 100mm dia akan di cut tidak bisa masuk ke track jadi nanti yang dilihat dari masing-masing panitia atau judge-nya adalah kelompok umur apa yang akan bertanding dan roda apa yang dipakai ati tersebut mungkin yang terakhir dari Gary apakah ada dalam waktu dekat pertandingan kelompok umur sehingga mulai diterapkan tadi mungkin ini adalah bagian dari sosialisasi dan kita akan coba usulkan dan mungkin nanti apabila disetujui juga karena ini ada terikat di ADIRT jadi kita masih punya waktu 6-7 bulan ke depan untuk melakukan sosialisasi agar bisa diterapkan ke depannya jadi setelah pon nanti ada munas juga mungkin bisa di ketertalukan apabila memang disetujui dan setelah itu berarti sudah sudah mulai berlaku artinya waktu tahun lalu kita mau coba merencanakan di Jakarta Open juga kita juga itu sebenarnya bagian dari sosialisasi walaupun bersifat jadi nanti terserah dari masing-masing panitia dari kejuaraan-kejuara apakah dalam waktu dekat ada yang mengadakan friendly competition dan mulai mau terapkan silahkan saja karena itu bagian dari sosialisasi dan akan mulai ditetapkan nanti setelah munas mungkin itu yang bisa disampaikan terima kasih semoga maaf terima kasih jawabannya adalah sebenarnya tidak ada garis atau istilahnya tanda di titik mana rombongan berada dan disitulah juri harus memberikan call sebenarnya garis yang spesifik itu tidak ada tetapi yang jelas keputusan itu harus terjadi sebelum eliminasi di lab berikutnya itu terjadi jadi idealnya seperti itu nah namun selama kita rasanya Latifa juga pernah untuk ikut tanding internasional kadang-kadang juri bisa untuk mengalami kesulitan bisa di dalam menentukan sebenarnya siapa sih yang harus di eliminasi dan ini akan saya beberkan terhadap semua orang atau teman-teman baik pelatih maupun atlet yang ikut di sesi ini intinya adalah kalau misalnya eliminasi nama kalian belum disebut jangan langsung berkecil hati kalau kalian paling belakang karena belum tentu kalian yang tereliminasi mau hasilnya tipis atau mau hasilnya bagaimana udah jalan-jalan terus aja karena banyak sekali case-case kalau gak salah dulu di kejuaraan Asia di China di Junior Putra seingat saya kalau gak salah siapa Rafi dari Jawa Timur dia itu ikut dia terus aja ternyata benar yang tereliminasi itu bukan dia dan dia jalan terus dan itu sebenarnya strategi yang bagus yang bisa diterapkan kepada pelatih-pelatih pada saat nomernya belum disebutkan tidak usah melakukan self-judgment ini dulu aja ikut dulu aja namun di saat judges memberikan keputusan siapa yang tereliminasi nah itu harus dipatuhi biasanya judges akan bilang BIB nomor sekian tereliminasi gitu nah itu dipatuhi kalau sampai gak dipatuhi bisa nanti masuknya ke sports fault yaitu no respect of jury seperti itu namun saya bisa bilang bahwa pengalaman-pengalaman yang ada dulu ya mungkin ada beberapa pengalaman di saat judges tidak bisa menentukan siapa yang tereliminasi dalam waktu yang singkat karena kan kita juga saya bilang tadi setiap kali satu lab itu muter itu sebenarnya tekanan terhadap judges itu berat banget terutama poin dan eliminasi gitu ya nah itu dulu pernah dilaksanakan berarti di lab berikutnya atau di eliminasi berikutnya itu dilakukan double elimination nah saya bisa katakan itu bukan peraturan internasional yang resmi terjadi di kejuaraan dunia namun pada saat kita melakukan penerapan karena juri-juri kita kan sebenarnya yang tersertify juga belum banyak dan mungkin pengalaman untuk bisa melakukan yang se-ideal itu juga belum banyak gitu nah jadi itu adalah suatu diskresi yang bisa diambil oleh TD atau chief review di saat sebelum technical meeting gitu jadi poinnya sih yang saya ingin tekankan sebelum pertandingan berjalan teman-teman sudah harus tahu ekspektasinya apa kalau misalnya sampai sedetail itu perlu ditanyakan ditanyakan aja gak apa-apa kayak gitu lalu kayaknya tadi ada pertanyaan protes ya tadi memang tidak tidak saya sampaikan mengenai protes tetapi di peraturan internasional protes itu bisa terjadi nah protes kalau di peraturan internasional protes itu harus dilaksanakan secepatnya setelah kalau gak salah batasnya itu 30 menit setelah pengumuman resmi itu disebutkan oleh juri baik disebutkan secara verbal maupun dipampangkan di papan pengumuman nah namun yang protes ini harus mengisi formulir protes yang sudah di standarisasi dalam hal ini kalau di Indonesia ya PB Postrosi lalu akan diserahkan ke panitia penyelenggara dan tim juri juga jadi yang mau protes harus mengisi formulir itu beserta uang protes uang protesnya berapa kalau untuk di kejuaraan dunia 300 dolar tapi kalau misalnya di Indonesia terakhir saya bikin pertandingan itu di 1,5 juta namun ini semua uang protes itu sebenarnya menunjukkan keseriusan keseriusan saat protes harus mengisi kayak istilahnya berita acaranya lalu yang terjadi sebenarnya seperti apa dan kalau misalnya ingin menyisipkan video itu sebenarnya diperbolehkan namun video tersebut bukan sesuatu yang kita anggap ofisial karena ofisial video selalu video yang diproduce dari tim juri seperti itu nah untuk PON Papua sendiri mengenai mekanisme protes mungkin bisa dibantu sama Pak Jever terima kasih baik saya melanjutkan dari KKRI tentang mekanisme protes yang akan terjadi di PON Papua pertama kita berkiblat kepada aturan yang terada di regulasi kita ya dimana di PON Papua bermain diantara bentangan 15 menit sampai 30 menit setelah pengumuman pertandingan baru protes itu bentangan itu bisa dilaksanakan setelah naun kedua protes itu dilakukan oleh yang merasa dirugikan ya bukan yang tidak merasa dirugikan dia datang protes ke kita itu langsung kita usir keluar ya yang merasa dirugikan yang datang protes dengan mengisi form protes ya dan berkomitmen dalam protes itu senilai 10 juta memang cukup besar karena memang biaya penyelenggaran di Papua sangat besar ya jadi memang kita kasih saya dari sekarang saya bicara biaya protes di PON Papua 10 juta ya dan itu akan ada tertua dalam THB ya biaya protesnya sangat mahal karena penyelenggaran sangat mahal ya dan yang berhak melakukan protes adalah yang merasa dirugikan ya artinya hari ini kalau umpamanya DKI dirugikan oleh tim Papua Barat yang protes bukan Papua yang protes harusnya DKI gitu ya jadi tidak blunder mekanisme protesnya semua struktur sistematis dan terukur ya yang KRI bilang foto finish dengan apa report video dari kamera yang dilakukan oleh juri itulah menjadi referensi bagi judges dan cifri-fri bersama TD untuk menjustifikasi ya terkadang di dalam pertandingan-pertandingan umum kita di luaran itu orang tua atlet punya rekaman video yang menjadi referensi kita menjustifikasi ya di Papua tidak ya karena kemungkinan di PON Papua tidak ada penonton karena di PON Papua mengacu daripada Olimpiade Tokyo nanti ya sehingga yang nanti akan ada dalam venue Papua Roller Sport Stadium itu itu hanya tim ofisial manajer tim penonton berupa VIP pelatih atlet dan PANPEL PANPEL pun akan saya sortir akan kita sortir sama-sama dan itu semua berdasarkan ID dimana batasan-batasan dari ID dia untuk membatasi langkah dalam kinerja yang bersangkutan saya kira mungkin begitu terima kasih Kak Latifa oh ya lanjut Kak Geri punya ya tadi tanya apa Kak Geri oh ya ya baik-baik ini juga Papua juga ini ya begini saja saya jelaskan bahwa venue itu akan resmi bisa kita pakai itu bulan Juni tetapi mekanisme dipakai secara nasional itu ada jadwalnya yang dikeluarkan oleh PB PON HAMIN 3 HAMIN 3 itu di dalam HAMIN 3 itu ada technical meeting juga ya jadi itu yang diakui oleh PB PON untuk jadwalnya tetapi kalau ada yang mau datang lebih dahulu ya saya kira mungkin Pak Guyuban yang melayani teman-teman mungkin kalau Mas Adi dari Maluku Utara yang datang mungkin Pak Guyuban masyarakat Ternate yang akan layani dulu bukan PB PON atau kami yang layani ya gitu kalau dari provinsi lain pun akan dilayani dengan Pak Guyuban itu wacana di PB PON untuk mempercepat teman-teman bisa datang tetapi lewat pelayanan dari setiap Pak Guyuban jadi tidak membebani PB PON ya terus Kak Geri untuk pertanyaan ada lagi yang dia bisa oh ya saya kira sudah bisa terjawab ya untuk Kak Geri ya nanti tinggal kita ngobrol di luar bisa japri-japrian lah kalau untuk tanya jadwal kapan resminya tetapi kalau secara konstruksi proses ini lagi jalan menuju bulan Juni ya itu secara ofisial lah ya secara ofisial itu mungkin resmi bisa selesai tetapi dengan catatan venue selesai diserahkan kepada pemerintah daerah baru pemerintah daerah yang akan menentukan kapan bisa dipakai bahkan kami dari Papua pun belum tahu apakah kita bisa masuk latihan di situ atau tidak ya jangan sampai kita pakai latihan terus pertandingan videotron transponder habis sudah hilang ya jadi pasti pemerintah punya perhitungan yang tepat untuk kapan bisa kita lakukan latihan bersama bahkan test event juga boleh saya kira demikian terima kasih baik 6 penanya dari 2 sesi sudah terjawab tuntas oleh ya terjawab tuntas oleh para narasumber Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu mungkin penanya masih banyak ya silahkan di chat saja ya di chat saja akan kami tampung dan akan di jawab oleh para narasumber secara capri ya secara capri baik Mbak Ati silahkan dipandu kuisnya ya saya ulangi lagi bahwa akan kita bagikan dua HP Android OPPO A12 dari PT Pesky kemudian satu kacamata dari Rudy Project kemudian satu skin suit satu frame dan satu bearing dari power slide silahkan Mbak Ati terima kasih ini Bapak Moderator sekali lagi teputakan bagi para narasumber semua Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati masih semangat semuanya kalau tidak semangat terugi loh karena season ini season bagi doorpress dan kayaknya tadi saya lihat ada beberapa yang sudah keluar tapi ada yang masuk lagi ayo kita semangat semua sekarang ini kita akan bagi-bagi doorpress tapi perseratannya harus menjawab pertanyaan dari narasumber siap ya sudah siap semua mungkin pertanyaan yang pertama dari narasumber KKRI saya kira dari KKRI bikin pertanyaan nanti siapa yang mau menjawab langsung angkat tangan pertanyaan ini nanti akan ini untuk bearing dulu berarti pertanyaan ini ini ya pertanyaannya dari narasumber yang susah oke sebutkan empat jenis pelanggaran sports fault KKRI kalau memberi pertanyaan siapa yang bisa menjawab ini coba hadiahnya bearing poperslip ayo silahkan siapa yang bisa menjawab siapa yang angkat tangan oh ya siapa ini dari mana oh Pak Eko Dewo ya Pak Eko Dewo silahkan Pak Eko Dewo silahkan di unmute Pak Eko ini Pak Eko legendari belum kedengeran Pak di unmute Pak Eko ya silahkan Pak Eko jawabannya belum kedengeran nih Pak mungkin kalau pakai handsfree bisa dicopot atau pakai atau enggak enggak kedengeran Pak enggak ada suaranya ada handsfree earphone mungkin Pak Pak Eko Pak Eko belum kedengeran ini bisa dibaca siapa yang ngikutin pakai earphone mungkin Pak oh gitu Pak enggak kedengeran Pak pakai earphone sudah unmute atau belum sudah unmute oh itu sudah unmute tapi microphone-nya enggak masuk suaranya Pak jadi gimana nih kena eliminasi mungkin gantian Kakak karena waktu sudah berjalan nanti Pak Eko Dewo nanti untuk mengikuti yang pertanyaan berikutnya mungkin siapa yang bisa menjawab lagi coba angkat tangan tadi ada tiga yang angkat tangan dari mana itu Mas Pak Anes Jawa Tengah wajuri juga ini oke bagus berarti kamu ngakuin pelatihan waktu itu bagus ya kalau kamu hafal silahkan Pak Anes silahkan halo iya terdengar silahkan nice nice banggu port port itu ada empat yaitu trajectory obstruction assistance to skate sama no respect of jury iya betul betul orang semarangnya kelihatan ngomongnya nganu itu orang semarang iya pak siapa kakak Eri Pak Nes Pak Nes nanti akan mendapatkan bearing Pak Nes nanti coba japri saya bisa kirimkan alamatnya jadi nanti bearing akan kita kirimkan gitu Pak Nes terima kasih atas jawabannya untuk selanjutnya kakak Norman ini yang memberi pertanyaan silahkan kakak Norman dilihat dulu pertanyaannya seperti apa dulu baik untuk pertanyaan berikutnya ranking best time berapa aja yang ada di hit satu semifinal 500 meter plus day belay ini siapa yang bisa menjawab sekali lagi ranking best time berapa saja yang ada di semifinal hit satu nomor lomba 500 meter plus day ayo siapa yang angkat tangan ada yang angkat tangan ini siapa 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 oh Anis Anis apa ini kakak kakak Jun hadiahnya apa HP Tante sudah ada suara kita kasih skin suit ya dapat skin suit nanti dari Bowers Live keluar ya sekarang ganti lagi mas siapa mas karta coba Irma Irma Sekjen Irma Kota Timoro Ibu sudah 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 bertanya silahkan Ibu di hit hit pertama ya urutan 1458 gimana kakak Norman betul Ibu sosah 258 ibu nanti dapat skin suit yang gambar aja ya empon aja dapat skin suit yang dipakai tapi dipakainya mau di koronan atau gimana terima kasih selanjutnya pertanyaan dari siapa ya oh Pak Fatah silahkan Pertanyaan mudah aja deh kalau saya Pak kalau kita mau bangun venue pertandingan kita tuh butuhnya apa sih produknya sesuai dengan nomornya ya terus kalau misalnya untuk latihan kita pakainya yang mana oke itu aja sih terima kasih siapa yang bisa menjawab mungkin bisa diulang Pak kalau kita mau bikin venue untuk pertandingan kita harus pakai Vesmako yang mana nah saya sebutin nih Vesmakonya kan gampang ya jadinya terus kalau untuk venue latihan itu kita pakai Vesmako yang mana pertandingan dan pelatihan harus bener dua-duanya ya siapa yang bisa menjawab oh Elvio ya disini ada Elvio yuk Elvio silahkan Elvio menjawab apa kakak dapetnya apa ini frame 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 dari power select Elvio halo ya dengar silahkan jawab kalau lapisan Vesmako untuk pelatihan Vesmako Dura Flex 200 SP kalau untuk bertanding untuk bertanding Vesmako Dura Flex 1 SP ulang-ulang lagi diulang-ulang yang untuk tanding berapa tadi untuk tanding Elvio kalau untuk bertanding 101 SP tepat gimana tepat oh tepat sekali mantap berarti nyimak ya terima kasih Elvio nanti bisa japeri untuk alamatnya dan frame kita kirimkan suka itu Elvio ya ya selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan ya ini mungkin dari siapa sekjen sekjen masih ada skin suit skin suit t-shirt t-shirt ada masih ada t-shirt oh ya ada kacamata mungkin kakak Jeff pertanyaannya apa eh siap-siap ini ini hadiahnya apa ini hadiahnya kacamata dari Rudy Project waduh juta juga ini ya artinya tadi kalian banyak kasih pertanyaan ke kita sekarang kita kasih pertanyaan balik ke audiens ya baik dari tanggal berapa sampai tanggal berapa cabur sepatu roda dipertandingkan di pon Papua ayo siapa yang bisa siapa 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 yang pertama tadi mas kerta oh ya silahkan siapa mas Jonas ya silahkan mas Jonas ini tidak main suku ya tes tes ya nyambung gak tes silahkan 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 mas Jonas eh dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober ya itu bisa ambil hadiah di polder terdekat ya dan benar benar sampai 3 Oktober ya benar benar kakak benar kenapa tidak pakai baju weh baru selesai oh ya silahkan ya kakak 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 Jonas mendapatkan kacamata dari Rudy Project eh tentunya bisa jabri saya untuk alamatnya atau bisa saya titipkan dengan kakak gitu ya untuk selanjutnya ada masih ada pertanyaan lagi eh ada handphone ya kakak ya handphone ya handphone eh ya doorpress eh pada sarasian ini ada handphone Android Oppo A12 persembahan dari PT Peski silahkan Seksen untuk memberi pertanyaan handphone Android Oppo A12 Bapak Ibu sahabat-sahabat semua ini kalau tadi kita saya lihat jumlah peserta ini terus stabil ya sampai tadi 60 sampai 70 berarti kita ikutin dari awal ya mulai dari kakak Jeff sampai di kakak Fatahila ini mungkin pertanyaan terakhir tadi kakak dari menyimak dari kakak Fatahila beliau sampaikan dalam konteks sirkuit pembangunan sirkuit terutama Papuan apa namanya Papua Roller Sport Stadion internasional itu beliau sampaikan ada minimal mohon disebutkan 3 atau sampai 4 apa yang harus dipertimbangkan atau apa yang beliau sampaikan dalam konteks pembangunan sirkuit itu yang harus benar-benar diperhatikan silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara silahkan siapa yang bisa menjawab itu tadi di awal-awal presentasinya beliau jadi mohon bisa di siapa mas Lika Pak Lika silahkan Pak Lika itu terlibat di itu juga pembangunan di Jirta jadi tahu itu silahkan Pak Lika silahkan Kak Lika coba suaranya Pak Lika halo Pak Lika selamat siang ya selamat siang ya siang sore-sore ini sudah menjelang sore oh sore Om Jeffrey buka kartu aja Om Jeffrey silahkan harus diperhatikan untuk satu venue adalah satu lintasannya harus berstandar internasional menggunakan PESMA terus kedua menggunakan timing sistem ketiga sarana dukungnya seperti lahan parkir toilet kapalitas ruang ruang medik dan yang tidak kalah penting adalah tribun bagaimana Sekjen dan Pak Pak Tahila selain seluruh menjawab tapi harus ada verifikasi nih dari kakak Pak Tahila dan verifikasi dulu silahkan Pak Pak Tahila silahkan ini karena yang ngomong dari jirta Pak tepat sih memang dan bahkan lebih lengkap daripada yang saya sampaikan Pak berarti nilainya 100 plus plus ya 100 plus plus ya Pak Lika selamat Pak Lika mendapatkan Android Oppo A12 nanti alamatnya bisa capri ya ya selamat selamat masih ada satu lagi ya doorpress yang terakhir sama hadiahnya juga Oppo A12 satu lagi pertanyaan silahkan siapa Pak Ketum karena ini hadiahnya masih ada satu handphone Oppo A12 PT dari persembahan dari PT Peski pastikan kuota masih ada ya kan pastikan kuota masih ada pertanyaannya adalah siapa 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 nama wakil gubernur Papua kemudian pertanyaan kedua pertanyaan kedua adalah apa jabatan wakil gubernur Papua di PB Porserosi ketiga karena pelaksanaan pon kali ini di Papua apa apa nama makanan khas Papua silahkan jadi yang terakhir pertanyaannya memberondong jawabannya pun harus memberondong silahkan siapa yang bisa bagus silahkan oh iya silahkan Mas Bagus ya selamat untuk kita cepat 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 ya namanya bagi misal terus jabatannya dia diporsorsi sebagai ketua PB dan nama makanan khas Papua Papena gimana gimana kakak selamat selamat ya nanti yang mendapatkan apa doorpress dari kita sekali lagi bisa capri untuk alamatnya ke nomor WA saya jadi nanti bisa dikirimkan gitu ini sekjen semuanya sekali lagi tepuk tangan buat narasumber dan kita semua di sini dan untuk selanjutnya untuk mengakhiri acara ini ada kata terakhir apa akan disampaikan oleh sekjen kita dari BB persoal silakan Bapak Apelik Wangge Bapak Ibu saudara-saudara kakak-kakak semua dari seluruh daerah di tanah air tidak terasa sejak jam satu tepat jam satu tepat dan saat ini sekarang jam 16.06 hampir 3 jam kita berdialog dan terasa waktu sangat singkat sekali banyak sekali poin-poin yang belum kita angkat sebetulnya lebih dalam kami mengucapkan terima kasih lagi atas nama PB Persorosi keluarga besar PB Persorosi mengucapkan terima kasih atas kehadiran atas waktu yang Bapak Ibu saudara-saudara persembahkan di hari ini sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik kami mengucapkan terima kasih juga kepada kakak moderator dan juga semua pembicara yang hadir pada hari ini kakak Jeff kak Eri kak Norman dan kak Fathila dan seluruh tim yang hadir di kita dan juga kepada tim mitra-mitra kita yang mendukung kita baik dari Powerslide Rojiprojek dan PT PSK yang mendukung acara ini tadi sebetulnya masih ada satu dua pertanyaan yang sebetulnya agak terlewat sebetulnya tadi kami mencatat pertanyaan dari Pak Yohanes maupun juga mungkin dari kakak Giri dari Papua Barat dari Jambi dan Papua Barat apakah ada event menjelang PON jadi kami sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara kami dari PB saat ini sedang merencanakan untuk melaksanakan satu agenda nanti di pertengahan tahun ini setelah liburan anak-anak itu kita akan mengagendakan event nasional kita yaitu Piala Ibu Negara atau juga Piala Surono karena karena tahun lalu kita tidak melaksanakan satu dua event sesuai dengan yang kita sepakati kalender eventnya jadi kita akan membahas apakah dua event ini digabungkan bersama-sama baik event yang lintas provinsi maupun lintas antara klub ini jadi kami akan membahas dan menyampaikan segera kepada Bapak Ibu kemudian yang agenda kedua kami ini adalah sosisi awal banyak sekali pendalaman untuk penguatan baik dari sisi pelatih dari sisi wasit dan juga tentu stakeholder yang terkait dengan pembinaan atlet dan pembinaan prestasi termasuk penyediaan sarana para sarana sehingga dalam waktu dekat mungkin satu dua bulan ke depan at least di bulan Mei misalnya kami akan melaksanakan pelatihan pelatihan untuk pelatih wasit dan juga tentu stakeholder yang akan berminat kami akan siapkan tapi tentu pelatihan yang juga ada administrasinya kami untuk ini adalah sebuah secara profesional yang dilatih oleh tim pelatih yang salah satunya Kak Eri menjadi juri international judge yang diakui oleh WorldScape dan teman-teman yang lain yang sudah diakui sehingga mudah-mudahan akan lebih mendalam lagi pelaksanaan dua-tiga hari pelatihan tersebut sekali lagi terima kasih mudah-mudahan tema kita atau niat kita sepatu roda melangkah ke seluruh negeri bisa tercapai semua daerah-daerah baik sejak dari Aceh hingga Papua semua dapat berkembang dari sisi pembinaan atlet kita membangun atlet-atlet muda kita ada regenerasi ya tadi dari Kak Eri menekankan regenerasi dan juga tadi terakhir kami mencatat ada kata penting dari Kak Fatahila bahwa perencanaan yang matang perencanaan yang matang tidak hanya dari sarana-prasarana tapi perencanaan yang matang dari sisi pembinaan atlet dari sisi pengawin organisasi ke seluruh negeri dan juga tentu dari sisi sinergi dengan semua pihak kita tidak bisa berjalan sendiri dari PB tapi membangun kolaborasi dengan dunia usaha dengan berbagai kementerian dengan berbagai stakeholder hal ini akan kita dorong ke depan untuk satu tahun ke depan demikian terima kasih sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara semua dan jika ada hal yang kurang tepat dalam pelaksanaan acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila hitam kidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom salam olahraga salam sepatu roda maju ya dengan berakhirnya kata penutup dari sekjen PBB Perserwasi berakhir pula acara Sarasehan pada sore hari ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara semua dalam acara Sarasehan ini kita akan bertemu kembali di dalam acara PB Perserwasi yang selanjutnya untuk akhir kata saya ucapkan maju terus Perserwasi maju terus sepatu roda Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Tanah Papua Hai, saya Raffi Haman saya mengucapkan selamat dan sukses untuk PON 20 tahun 2021 Halo, saya Jika Jessica saya mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan PON 20 Papua tahun 2021 Halo, saya Raffi Haman mengucapkan selamat dan sukses untuk penyelenggaraan PON 20 Papua tahun 2021 Halo, saya Nampu Pertabar saya mau mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan PON 20 Papua 2021 Tanah Bisa Hitam kulit keriting rambut aku Papua Tanah Papua Hai, saya Raffi Haman saya mengucapkan selamat dan sukses selamat dan sukses untuk PON 20 Papua 2021 untuk PON 20 Papua 2021 Halo, saya Nampu Pertabar saya mau mengucapkan selamat dan sukses Atas tersebarannya PON 20 Papua 2021 Orang Bisa Hitam kulit keriting rambut Aku Papua Tanah Papua Hai, saya Rafi Ahmad, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk PON 20 tahun 2021 Halo, saya Cika Jessica, saya mengucapkan...